Jatuh Dengan Giyok Putih sebagai gagangnya dan awan sebagai bilahnya, pedang dewa awan membentuk lengkungan indah dan terbalik sebelum jatuh ke sungai. Air emas itu memercik ke segala arah dan langsung menenggelamkan pedang dewa awan. Ombak bergoyang dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Peri Yun Hua telah melemparkan pedang dewa awan dengan seluruh kekuatannya untuk mengalihkan perhatian iblis Sengoku agar ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Ia bermaksud menyerang kelemahan musuh untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka serangan abis-habisannya akan berakhir seperti ini di bawah seribu mata naga ular. Zhang Fan dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa pedang dewa awan bahkan belum terbang setengah jalan ketika terkena sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh langsung ke dalam air. Pedang itu bahkan tidak dapat menembus penghalang emas, apalagi menyerang tubuh iblis Sengoku. Dengan pedang dewa awan ini sebagai perbandingan, semua orang mengetahui kekuatan seribu mata naga ular. Pada saat yang sama ketika pedang dewa awan jatuh ke dalam air, cahaya keemasan itu bagaikan badai, menutupi langit dan menutupi bumi. Di antara periyun Hua dan cahaya keemasan itu, hanya ada hantu langit yang memegang pedang untuk menangkisnya. Pada saat itu, hantu langit bagaikan awan gelap yang menghalangi matahari. Hampir seketika, ia tertusuk dan terkoyak oleh sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Hantu surgawi telah dihancurkan. Di bawah cahaya keemasan yang menyilaukan, Zhang Fan sama-sama dapat melihat sehelai bulu patah berkibar jatuh. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melewatinya, dan bulu itu akhirnya hancur berkeping-keping. Hanya tersisa serpihan-serpihan kecil, yang jatuh ke air dan langsung ditelan ombak. Astaga! Zhang Fan juga diam-diam merasa heran. Benar saja, orang terkenal itu bukan hanya untuk pamer. Yong Ye dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, hampir tidak mempercayai mata mereka. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Pri Yun Hua tiba-tiba bergerak dan langsung menggunakan bulu surgawi untuk mematahkan kekuatan gaib leluhur berambut merah dan membunuhnya dengan kecepatan kilat. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhang Fan di kemudian hari. Sekarang bahkan Iblis Semoku memiliki kemampuan seperti itu, mereka harus melihatnya dengan cara baru. Melihat ini, Zhang Fan diam-diam mengangguk. Sebelumnya, ketika Iblis Semoku dan Pri Yun Hua berselisih, dia merasa agak aneh. Iblis Semoku ini benar-benar penuh percaya diri. Menyingkirkan semua kepura-pura keramahan di depan semua orang bukanlah karakternya yang kejam. Dia bahkan secara langsung mengungkap ketergantungan Pri Yun Hua. Dia tidak takut dia akan menunjukkan kekuatannya, dan dia sudah bisa menebak trik apa yang dia miliki. Sekarang setelah dia melihat kekuatan naga ular bermata seribu, Zhang Fan tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dipikir-pikir, bahkan jika Pri Yun Hua telah melakukan tindakan yang kurang ajar, Iblis Semoku tidak akan takut. Mungkin dia bukan tandingannya dalam pertarungan sungguhan, tetapi mustahil baginya untuk mengambil nyawanya hanya dengan bulu spiritual surgawi. Menggunakan seribu mata ular dan naga untuk menangkisnya, saat Pri Yun Hua menunjukkan kepengecutannya, tidak perlu baginya untuk melakukan tindakan. Tentu saja, Zhang Fan dan yang lainnya akan mengurusnya. Ancaman yang sangat arogan dan terus terang seperti itu juga bukan tanpa maksud untuk menggunakan Zhang Fan dan yang lainnya sebagai umpan meriam. Sekarang dia telah memanfaatkan kesempatan itu, di bawah serangan mendadak, dia hampir memberi Pri Yun Hua pukulan yang dahsyat. Ilusi makhluk surgawi hancur, dan cahaya keemasan hampir melemah hingga 70%. Cahaya keemasan yang tersisa dari naga ular bermata seribu mengamuk seperti tirai hujan di bawah dukungan angin kencang. Itu tersebar di seluruh langit, seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, dan menembaki tubuh Pri Yun Hua. Pada saat ini, Pri Yun Hua seperti bayi dalam perutnya, meringkuk, dan hanya bisa menggunakan sepasang sayap yang melilit tubuhnya untuk secara pasif menerima serangan yang tampaknya tak ada habisnya ini. Dengan penyembunyian Tianyao Ye Ing Dun, dan kemudian secara eksplosif menggunakan naga ular bermata seribu, dalam situasi seperti itu, Pri Yun Hua masih mampu membuat reaksi seperti itu, dan itu dapat dianggap sebagai pertunjukan yang luar biasa. Bang 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 Cahaya kemasan dan bulu itu, yang satu seperti tombak, dan yang lain seperti perisai, terhenti sejenak selama satu atau dua tarikan nafas, dan serangkaian suara teredam pun dapat terdengar. Suara-suara terus-menerus meledak hampir bersamaan baik dari depan maupun belakang. Pada saat itu, mata yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh asli naga ular iblis semoku tampaknya telah diinjak-injak, dan dalam sekejap, mereka meledak. Cahaya kemasan itu tidak dapat berlanjut sedetik pun. Pri Yun Hua tidak jauh lebih baik. Sepasang sayapnya, yang biasanya tampak cantik dan anggun, tampak sangat rusak, seperti ayam atau bebek yang kehilangan bulunya. Sayapnya botak, dan tampak lebih menyedihkan. Satu di atas dan satu di bawah, keduanya mengeluarkan erangan teredam pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah dipukul langsung oleh palu raksasa yang tak terlihat, dan terlempar keluar. Ledakan Air sungai berwarna emas itu mengaduk ombak-ombak besar yang membentuk dinding, dan suara ombak yang menghantam tepian sungai itu tidak ada habisnya. Itu adalah tubuh asli dari naga ular bermata seribu yang jatuh langsung ke dalam sungai emas itu. Pri Yun Hua terbang ke angkasa, dan bagaikan bola yang dipukul, ia menghantam dinding pembuluh darah di kubah, dan langsung terjatuh. Sepasang sayapnya mengepak, dan ia tidak berdaya untuk mengapung, dan tampaknya ia juga akan jatuh ke sungai emas. Pada saat ini, dia benar-benar tidak terlihat sedingin atau sesombong sebelumnya. Dia tampak seperti burung phoenix yang jatuh, dan lebih buruk dari seekor ayam, seolah-olah bulunya telah dicabut. Pada kulit putih bersih Pri Yun Hua, terdapat banyak sekali goresan, dan butiran-butiran darah mengalir keluar dan menetes ke bawah, membuatnya tampak sangat menderita. Situasi mereka berdua dapat dikatakan sama, dan tidak ada satupun di antara mereka yang lebih baik keadaannya. Meskipun mereka berdua tampak terluka, Zhang Fan dan yang lainnya tahu bahwa kekuatan sejati Iblis Semoku memang tidak sebanding dengan Pri Yun Hua. Bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam seperti sebelumnya, dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Ini juga karena Pri Yun Hua terganggu oleh Zhang Fan, dan selalu ada tekanan padanya. Jika tidak ada orang luar yang mengganggu, mereka berdua akan terus bertarung setelah jatuh ke dalam air. Pri Yun Hua masih memiliki bulu roh dewa di tangannya, dan Iblis Semoku tidak dapat menggunakan naga ular bermata seribu lagi. Bukankah sudah jelas siapa yang lebih unggul? Namun pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi. Keduanya terluka. Bahkan setelah jatuh ke dalam air, tawa gila Iblis Semoku tidak berhenti, dan teriakan Pri Yun Hua mengungkapkan ketakutannya. Iblis Semoku tidak ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil nyawa Pri Yun Hua. Rencananya sudah jelas. Yong Ye dan yang lainnya tanpa sadar melirik ke arah Zhang Fan, dan kebetulan melihat cahaya kemasan memancar dari tangannya, lalu terdengar tawa kecil. Setelah itu, terdengar jeritan memilukan dari sungai. Pada saat Pri Yun Hua hendak terjatuh ke dalam sungai, seluruh tubuhnya tiba-tiba terhenti, seolah-olah dia melayang di udara. Jeda ini hanya sesaat, tetapi sungguh aneh. Di bawahnya, aliran air yang awalnya deras tiba-tiba berhenti, lalu permukaan sungai runtuh, dan air sungai mengalir ke segala arah. Tidak bagus. Pri Yun Hua menjadi pucat karena ketakutan, dan berusaha keras untuk mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat cahaya kemasan jatuh dari langit, dan kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Segel diok kekaisaran berwarna kuning cemerlang langsung menghantam dahi Pri Yun Hua, dan seketika darah berceceran di mana-mana, dan dia pun tewas di tempat. Di atas segel sembilan naga, Niu-Niu melompat-lompat, dengan ekspresi yang amat bangga. Pri Yun Hua meninggal begitu saja. Yong Ye dan yang lainnya, semuanya tercengang, bahkan tawa gila di sungai emas pun terhenti sejenak. Secepat kilat, dan memang seperti itu adanya. Meskipun mereka sudah tahu pasti bahwa Pri Yun Hua sudah mati, hal ini sudah dipastikan ketika dia dihentikan oleh iblis Sengoku. Mereka tidak menyangka dia akan mati semudah itu, jadi berduka cita. Tidak ada pertarungan sengit, tidak ada pergulatan antara hidup dan mati, Zhang Fan hanya memberinya serangan kejutan saat dia lemah. In any case, the result was already in front of them. When the nine dragon cell flew back, Yun Hua Feri's body fell powerlessly, and at the summer time, countless light spots on her body flew in all directions. Boundlessly beautiful, like Vireflis that were restarted in the summer, or like Rocks that had been weathered for thousands of years, suddenly disape a red without address. In the end, she did not fall into the water. What happened next was not much different from the situation when the Red High Red Elder died. In the originally empty space, countless barriers appeared, like water ripples, and like a spider web, directly stuck the light spots, and finally disape a red into the void. Another Puppet In the future, no matter who must teret the physical body of a perfected earth immortal, they would be able to order the Red High Red Elder and Yun Hua Feri to be their servants, irresistible. Their consciousness was in the hands of others, and they could only be manipulated by others. Seeing the proud, called Yun Hua Feri and up like this, a veronical not help a boot feel a chill in their hairs. At this time, a bright yellow light flashed, and the nine dragon sail flew back to Zhang Fan's hand. He just casually put it away, a touch of light flashed in his eyes, and what he was looking at was the gradually calming golden surface of the river. What's wrong? At this time, Yong Ye and the others also noticed this, and they were surprised to see what he was looking at. On the surface of the river, folks suddenly rose, and the fog sehmet to melt, rendering the surrounding area Hasi. Hoof! At this time, a veronical see the problem. If in the outside world, there was nothing strain about the fog on the surface of the river, even with the addition of the five-colored mist, it called at most be regarded as a landscape. But here, it was a completely different matter. It's the sword in the cloud. A light flashed in a veron's heart. Needless to say, this fog was the dispersive form of the sword in the cloud. First, it fell into the water, and then it lost its master. Finally, the sword in the cloud chenged. In full view of a veron, the fog formed by the sword in the cloud rose from the surface of the water, did not stop, and directly penetrated into the walls of the blood vessels on all sides, not feeling the slightest hindrance. But after a moment, the fog was gone, and the aura of the sword in the cloud also disappeared without a trace from a veron's perception. Easy, it's tucking back the tracer. Zhang Fanodet, he did not take it too hard. Saat ini, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa tubuh asli dari enam harta karun abadi sejati telah lama ditelan oleh energi spiritual pemakan harta karun dan menyatu ke dalam tubuh, jadi mustahil untuk membawanya keluar dari dunia luar. Hanya dengan mengendalikan tubuh, barulah bisa digunakan. Sesederhana itu, jadi tidak perlu terlalu peduli dengan untung rugi. Kabut menghilang, tetapi permukaan sungai emas masih belum tenang. Sentuhan darah muncul tanpa alasan, dan sebagian besar sungai diwarnai merah, seperti sungai darah. Mutiara setan darah. Begitu dia memikirkannya, Zhang Fan tahu di mana masalahnya. Mutiara setan darah bukanlah pedang di awan, dan tuannya belum mati. Situasi ini pastilah perbuatan setan sengoku. Benar saja, ketika warna darah menyebar hingga ekstrim, sebuah suara dingin alami terdengar dari kejauhan, mutiara setan darah telah dikembalikan. Aku akan mengembalikan Blood Devil Bat. Ada yang perlu ku bicarakan dengan Dong Hua Zhenren. 2012. Matahari terbenam bagaikan darah, tetapi tidak semurni darah di permukaan sungai saat ini. Ia bagaikan sungai yang terbentuk dari darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ia meluap dan naik, ia memberi orang perasaan sedih seolah-olah jiwa-jiwa yang penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya sedang menangis. Mutiara setan darah. Zhang Fan tersenyum. Awalnya dia ingin mempelajari hubungan antara mutiara setan darah dan mutiara dewa darah di tangannya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat tertunda, darah di permukaan sungai berangsur-angsur memudar. Dari darah murni, menjadi merah cerah menawan, menjadi merah menawan nan menawan, dan akhirnya menjadi merah muda murni, yang berangsur-angsur beriak dengan warna emas aslinya. Adegan ini tidak berbeda dengan hilangnya pedang di awan, pedang itu juga menghilang dan diserap oleh tubuh dewa bumi. Membahas, Sungoku Demon, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Zhang Fan tidak ragu-ragu dan berkata dengan tenang. Sungoku Demon telah menunjukkan ketulusannya dengan menyerahkan kendali Blood Demon Pearl terlebih dahulu. Setelah menggunakan Towsan Eyes of the Snug and Dragon, dia sudah lemah. Jika dia mematahkan lengannya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia telah mengundurkan diri dari pertarungan demi tubuh Earth Immortal. Meskipun dalam kondisinya saat ini, ditambah dengan kenyataan bahwa ia seorang penyendiri, tidak akan ada orang yang memperlakukannya sebagai orang penting, sikap seperti itu dapat dianggap tulus dan benar. Setan tua, aku hanya ingin meminta agar Dong Hua Zhenren, setelah debu meredah, dapat memberiku kesempatan untuk duduk dan berbicara denganku. Itu saja. Ketika kalimat ini keluar, kesuraman asli dalam nada tulus Sungoku Demon tertutupi, tetapi suaranya menjadi semakin tidak menentu. Jelas, dia semakin jauh. Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti maksudnya. Alasan orang ini pergi adalah untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan dan tidak memiliki ambisi untuk menginginkan tubuh bumi abadi. Dia pasti memiliki sesuatu yang sangat diminati Zhang Fan dan ingin menukarnya dengan kebebasan leluhur berambut merah. Agar bisa bertransaksi, dia harus menjauh dari pandangan Zhang Fan. Kalau tidak, tidak perlu membicarakan transaksi itu. Zhang Fan bisa langsung menghancurkannya, dan semuanya akan menjadi miliknya. Tidak perlu mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Pembicara dan pendengar sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Kita bicarakan nanti. Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya menyebar jauh dan luas, dan dia segera menarik kembali perhatiannya, tidak lagi memperhatikan sisi Sengoku Demon. Tidak peduli apa itu atau informasi macam apa yang membuat iblis Sengoku begitu yakin bahwa ia dapat menukarnya dengan boneka tahap Yuanying, itu adalah masalah masa depan. Tanpa menguasai tubuh fisik seorang dewa bumi sejati, semua hanya omong kosong belaka. Begitu Zhang Fan menarik perhatiannya, Periziyi, Yongye, dan yang lainnya menggigil saat mereka merasakan aura penekan mendekati mereka. Hahaha, Donghua Zhenren, bisakah Ziyi mendapatkan harta karun itu sekarang? Dalam suasana yang amat mencekam, Periziyi tiba-tiba terkekeh dan mengarahkan pedangnya ke kekuatan kesengsaraan ilahi yang masih mengambang di udara. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Yongye dan Reze Daoren berubah. Tatapan mereka saling menatap antara kekuatan kesengsaraan ilahi dan Zhang Fan. Zhang Fan menatap Periziyi dalam-dalam dan melihat bahwa matanya tenang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Tatapannya tampaknya mampu menembus tubuh fisik dewa bumi sejati, melewati gletser, dan melihat ketidak terbatasan. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali tatapannya dan menganggup ke Periziyi. Kemudian dia melangkah maju dan berdiri di antara Ziyi dan Yongye. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Kekuatan Yongye dan dua orang lainnya tidaklah lemah. Jika ia bergabung dengan Periziyi, tidak akan menjadi masalah untuk menekan mereka. Namun sekarang bukan saatnya untuk melakukan ini. Zhang Fan bahkan menyerahkan kekuatan kesengsaraan abadi, harta karun yang tidak dapat digunakannya, hanya karena ia memiliki pemahaman diam-diam dengan Peri berjubah ungu. Itu demi uluran tangan dan satu faktor yang tidak stabil. Melihatnya seperti ini, Periziyi tersenyum manis dan tidak lagi menatap Yongye dan yang lainnya. Dia duduk bersila dengan pedang di lututnya. Guntur membayangi matanya, dan suara gemuruh terdengar dari tubuhnya yang kurus. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa di dalam tubuh mungilnya, terdapat kekuatan Guntur yang begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang perihukuman ilahi juga bergetar hebat di lututnya. Gagang pedang itu bersinar samar, seolah-olah bisa ditarik keluar kapan saja. Ekspresi Yongye dan yang lainnya berubah. Keputusan Zhang Fan sangat jelas. Zhang Fan tidak punya waktu untuk menunda lebih lama lagi. Sejak mereka memasuki ventrikel, dia merasakan tekanan yang semakin kuat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus-menerus meremas dadanya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan detak jantungnya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata dengan tenang, Saudara Reze, apakah Anda masih ingat apa yang kita bicarakan tadi? Hati Reze Daoren tergerak. Ia menatap Yongye dan Peri Singlan lalu mengangguk. Aku tidak berani melupakannya. Baguslah. Kurasa kalian semua tahu apa kunci untuk menguasai tubuh Dewa Tanah Sejati. Itu di luar, bukan di dalam, dan itu adalah bertarung, bukan bertarung. Aku tidak berbohong. Hanya satu kalimat, aku akan menarik diri dari masalah ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menyelamatkan rakyatmu. Pada titik ini, Zhang Fan berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, Sampai sekarang, tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Yongye dan yang lainnya di depan, tetapi tubuh halus perisi juga bergetar. Jelas saja mereka merasakan sesuatu. Wajah Yongye dan Reze sedikit pucat, dan napas mereka menjadi cepat. Namun, Peri Singlan tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap mereka berdua dengan tatapan penuh harap. Tentu saja mereka merasakannya. Setelah Zhang Fan menyingkirkan tripod perunggu dan semua orang memasuki ventrikel, tekanan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Tekanan itu menjadi semakin kuat, dan lambat laun, mereka tidak dapat lagi mengabaikannya. Mereka tidak asing dengan perasaan ini. Ketika mereka maju ke alam jiwa baru lahir, mereka merasakan perasaan aneh dari seluruh dunia yang menentang mereka. Sekarang setelah mereka mengalaminya lagi, mereka tidak dapat menahan rasa takut ketika mereka memikirkan makna dibaliknya. Dunia mengacu pada tubuh fisik Sang Abadi Sempurna. Perasaan bahwa dunia adalah musuh adalah penolakan alami tubuh. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi kemudian ada. Apa artinya? Ruh primordial dari bumi Sempurna Abadi telah terbangun dan mendekat. Apa lagi yang bisa terjadi? Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka akan menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang lemah, mereka tidak dapat menahan rasa gugup. Jika mereka berada di puncak, perbedaan antara mereka dan seorang Earth Perfected Immortal akan sama dengan perbedaan antara mereka dan seorang Foundation Establishment Cultivator. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani melawannya. Meskipun situasinya sekarang lebih baik, itu masih sangat berbahaya. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, suara pedang terdengar dari belakang Sang Fan. Suara guntur yang menggelegar itu tampaknya bersorak. Tak perlu dikatakan, perizilah yang telah menggunakan pedang hukuman dewa untuk mengumpulkan kekuatan kesengsaraan Abadi. Dia sudah meramalkan hal ini ketika dia menggunakan ramalan Dayan. Namun, Yong Ye dan yang lainnya lah yang membuatnya semakin tidak sabar. Tekanan takasat mata itu semakin dekat dan dekat. Bahkan Sang Fan tidak dapat menahan perasaan tercekik. Badai datang, dan itu menindas. Alasan mengapa Sang Fan membunuh Yun Hua, berdagang dengan Ziyi, dan bernegosiasi dengan Yong Ye adalah untuk menyelesaikan masalah di pihak ini sesegera mungkin. Akan lebih baik jika mereka dapat membantu roh primordial dari Earth Perfected Immortal. Paling tidak, mereka seharusnya tidak menjadi penghalang. Kalau tidak, jika dia menghadapi mereka satu per satu, dia mungkin bisa mengalahkan mereka. Mengapa dia harus bersusah payah? Tepat saat kesabaran Sang Fan hampir habis, Yong Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya gelap bagai tinta, tetapi memberi orang perasaan cerah. Kemudian, dia meliriki spiritual pemakan harta karun dan mendesah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kata-kata seorang pria sejati. Cambuk di atas kuda. Sang Fan menghela napas panjang dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan bertepuk tangan dengannya. Dia bukan satu-satunya yang santai. Ada senyum di wajah Reze Daoren dan Singlan Fahiri. Sang Fan menoleh ke belakang dan melihat peri Ziyi berjalan santai. Dia memegang pedang pembunuh dewa hukuman dewa di satu tangan dan melemparkan bola yang tidak beraturan dengan tangan lainnya. Dia berkata, Terima kasih, Sang Fan. Apa yang dia keluarkan tentu saja adalah Monfal, salah satu dari enam harta karun abadi yang sempurna. Ayo pergi. Sang Fan menganggup padanya. Sekarang bukan saatnya bersikap sopan. Dia melemparkan kipas api surgawi dan berkata dengan keras. Ayo pergi. Yong Ye dan yang lainnya saling berpandangan dan berkata serempak. Sky-breaking strike dan star-dismystifying sky masing-masing terbang keluar dari tangan Reze Daoren dan Ziyi. Bersama dengan Monfal dan Heavenly Fire Fan, mereka berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan dunia. Pada saat yang sama, di bawah kaki kelima orang itu, sebuah cahaya redup muncul dan secara bertahap menyelimuti tubuh mereka. Setelah peri Ziyi mengumpulkan kekuatan kesengsaraan abadi, daya tolak samar dari seluruh tubuh dewa sejati bumi menjadi semakin kuat. Zhang Fan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berdiri di celah antara luar dan dalam, yang sangat aneh. Saat roh primordial mendekat, tubuh jasmani menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meskipun roh primordial tidak dapat memasuki tubuh jasmani dan tidak dapat dihidupkan kembali, kebanggaan tubuh jasmani dari seorang yang sangat kuat menunjukkan dirinya. Itu tidak akan membiarkan mereka masuk dan keluar. Cahaya di bawah kaki setiap orang merupakan tanda komunikasi dengan pelat rahasia kenaikan ilahi dan mengembalikan kesadaran mereka ke tubuh. Mereka masuk dengan teknik rahasia kenaikan ilahi dan teknik proyeksi, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan pelat rahasia kenaikan ilahi kapan saja dan memindahkan diri mereka kembali. Hanya saja butuh waktu lama, dan tidak ada waktu dalam pertempuran. Jika bukan karena ini, Peri Yun Hua pasti sudah melarikan diri dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dalam sekejap mata, 10 napas waktu telah berlalu. So, beberapa kesadaran telah diekstraksi, dan kis spiritual yang mereka gunakan untuk memadatkan tubuh mereka tersebar dengan suara keras. Seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi kekacauan utama. Itu penuh kekerasan dan kekacauan, dan badai kis spiritual mendatangkan malapetaka. Di dalam gletser, tubuh Zhang Fan tiba-tiba bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Seketika, tangannya tenggelam. Itu adalah botol diokseputi es dan kuali perunggu yang telah menyusut seukuran telapak tangan. Itu seberat gunung. Melihat kedua harta karun itu, dia langsung bereaksi dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Baru setelah itu dia punya waktu untuk melihat-lihat. Hah! Begitu Zhang Fan melihatnya, dia langsung berdiri, dan ekspresi ngeri terpancar di matanya. 1013. Zhang Fan berdiri. Dia dikelilingi oleh hamparan putih yang luas. Dari waktu ke waktu, terdengar suara berderak. Itu adalah suara es yang mengapung di permukaan laut yang saling bertabrakan. Gletser itu telah hilang. Saat ini, tubuh Dewa Bumi masih duduk bersilah. Sekilas, tidak ada perubahan. Namun, di sekujur tubuhnya, ada banyak riak merah samar yang menyebar ke segala arah. Dimanapun riak itu lewat, es dan salju mencair, air laut beriak, dan angin pun bertiup. Pemulihan. Tubuh Sang Dewa Bumi tidak bergerak, tetapi kekuatan tubuhnya hampir 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini seperti perbedaan antara tidur dan bangun. Yang satu terasa damai dan yang lain seratus kali lebih bersemangat. Zhang Fan, yang sangat dekat dengannya, dapat merasakan bahwa tubuh di depannya seperti gunung berapi yang telah mendidih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu roh primordial memasuki tubuh, ia dapat meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Gletser yang menghilang tanpa jejak adalah buktinya. Tentu saja, Zhang Fan bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Yong Ye, Reze Daoren, Peri Singlan, dan Peri Ziyi juga terkejut dan melihat sekeliling. Selain mereka berlima, terjadi keheningan total dalam radius 100 mil. Kelima orang itu masih berdiri di atas cakram berwarna giyok putih dalam formasi susunan perjalanan ilahi. Kursi kepala suku berambut merah dan setan tua bermata seribu kosong. Ekspresi peri Yun Hua sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia sedang tidur. Dia masih duduk bersilah. Zhang Fan melihat sekeliling dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, Iblis Semoku telah meninggalkan tubuhnya. Dia tidak tahu kapan, tetapi dia juga membawa serta tubuh leluhur berambut merah itu. Membawa leluhur berambut merah bersamanya dan bukan peri Yun Hua adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada saat ini, selain peri Yun Hua, cahaya berwarna putih giyok di tubuh mereka masih terhubung dengan tubuh Dewa Bumi. Aura mereka sama, kecuali mereka melangkah keluar dari pilar cahaya, jika mereka ingin mengguncang tubuh mereka, itu sama saja dengan mengguncang tubuh Dewa Bumi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kalau tidak karena itu, mereka tidak akan masuk tanpa tindakan pencegahan apapun, dan tidak ada keamanan yang bisa dibicarakan di dalam. Peri Yun Hua dan leluhur berambut merah itu berbeda. Kesadaran mereka telah musnah dan terikat pada tubuh Dewa Bumi. Hubungan ini sama saja dengan putus, jadi tidak mengherankan jika pilar cahaya itu menghilang. Kalau tidak, Iblis Semoku tidak akan mampu menggerakkan tubuh leluhur berambut merah itu. Ini semua adalah detail kecil. Setelah sekilas pandang, Zhang Fan dan yang lainnya melangkah keluar dan meninggalkan formasi pengembaraan astral. Ledakan. Begitu mereka berlima melangkah keluar, seakan-akan fondasi gunung telah tercabut, dan terdengarlah suara ledakan keras. Lima pilar cahaya runtuh pada saat yang sama. Tubuh Dewa Bumi bergetar, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak. Bahkan Zhang Fan dan yang lainnya harus mundur dua langkah. Seketika, seluruh spirit arai di astral wonder formation runtuh, dan ki spiritual berserakan bagaikan hujan badai, membawa serta angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dan memercikan gelombang yang tak terhitung jumlahnya ke permukaan air. Siapapun dapat melihat bahwa tubuh Dewa Bumi saat ini sangat berbeda. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan kekuatannya luar biasa. Jika dia mengeluarkan formasi pengembaraan astral dalam situasi ini, tidak ada yang berani memasukinya. Kalau dipikir-pikir, formasi astral wonder tidak punya kekuatan sebesar itu. Formasi pengembaraan astral hancur, dan formasi pengembaraan astral juga muncul dari kehampaan. Zhang Fan mengangkat alisnya, dan reaksi pertamanya adalah menggunakan teknik lengan langit dan bumi untuk menyingkirkan harta ini terlebih dahulu. Sebelum dia sempat bergerak, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan inate A3grams muncul di benaknya. Dia terkejut dan mengarahkan targetnya ke tubuh peri Yunhua. Bagaimana mungkin tubuh tanpa kesadaran bisa menahan kemampuan ilahi yang luar biasa dari semesta di lengan baju? Dengan sekejap, tubuh peri Yunhua telah menghilang. Setelah Zhang Fan menarik tangannya, matanya berkilat serius saat menatap formasi pengembaraan astral yang melayang di udara. Huff! Tepat pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar dari kehampaan, langsung membekas di hati setiap orang. Zhang Fan mendengus, dan sedikit amarah muncul di wajahnya, tetapi dia tidak mundur bahkan setengah langkah. Hah! Suara terkejut, mirip dengan dengusan dingin, datang dari orang yang sama, tetapi berasal dari formasi pengembaraan astral. Segera setelah itu, formasi astral wonder menjadi berbintik-bintik, dan auranya berubah. Akhirnya, formasi itu meledak menjadi cahaya bintang yang menyelaukan dan terbang lurus ke depan. Dalam waktu kurang dari 10 meter, formasi itu menembus kehampaan dan menghilang. Sungguh teknik yang hebat. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia akhirnya tahu mengapa 8 trigram bawaan memberinya peringatan. Inate A3grams dipadatkan ketika ia mengolah lapisan pertama Grand Empyrean Heaven. Meskipun ia belum menggunakan Grand Empyrean Heaven Divine Ability, ia masih memiliki beberapa efek unik. Peringatan sebelumnya hanyalah sebuah contoh. Jika dia tidak mengumpulkan Pri Yun Hua sekarang dan langsung mengumpulkan formasi astral wonder, itu pasti akan memicu serangan balik dari kesadaran di dalam. Dunia manusia terisolasi dari dunia roh abadi, jadi Zhang Fan mungkin tidak takut padanya dalam pertarungan nyata, tetapi itu jelas tidak pantas untuk menghadapi musuh yang begitu kuat. Selain itu, karena pihak lain berani melintasi dunia untuk mengumpulkan harta karun, dia pasti memiliki semacam harta karun. Jika dia dengan paksa menekannya, tidak akan mudah untuk berhasil. Jika dia ceroboh dan membiarkan formasi pengembaraan astral lenyap bersama tubuh Pri Yun Hua, dia akan menderita kerugian besar. Dilihat dari dengkuran dinginnya, pihak lain mempunyai ide ini, tetapi Zhang Fan tidak mempercayainya. Sangat disayangkan tentang formasi pengembaraan astral. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Tidak ada yang melewatkan adegan ini, dan tidak sedikit orang yang menunjukkan ekspresi penyesalan yang sama seperti dia. Namun, Pri berjubah ungu terkekeh dan berkata, yang lain baik-baik saja, tetapi mengapa saudara Zhang begitu peduli dengan cakram rahasia kenaikan ilahi? Hah, apa maksudmu? Zhang Fan tengah menyebarkan indera keilahiannya untuk berkomunikasi dengan Pak Tua Dabe, jadi dia bertanya dengan santai. Apakah saudara Zhang tahu apa fungsi dari formasi pengembaraan astral? Pri Ziyi malah bertanya alih-alih menjawab. Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Zhang Fan, tetapi juga Xing Lan, Yong Ye, dan yang lainnya juga menjadi tertarik. Meskipun Pri Ziyi telah memperoleh formasi pengembaraan astral, itu masih waktu yang singkat, dan dia tidak memiliki bantuan metode peralatan Zhang Fan dan manik kekacauan primal, jadi tidak mengherankan jika dia tertarik. Formasi pengembaraan astral adalah yang terbaik di antara enam harta karun dewa bumi sejati. Formasi ini memiliki kekuatan tertinggi untuk tersesat di langit berbintang, melakukan perjalanan antara surga dan bumi, dan mendistorsi ruang. Saat mengatakan ini, bahkan Pri Ziyi sendiri menunjukkan ekspresi iri. Tersesat di langit berbintang, bepergian antara surga dan bumi, serta merusak ruang angkasa. Hati Zhang Fan tergerak, ini bukan lelucon. Formasi pengembaraan astral tidak tahu apa maksudnya, dan situasi saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menanyakannya. Mereka baru saja mengalami formasi pengembaraan astral, jadi mereka tentu tahu bahwa Pri Singlan juga telah mengeluarkan manik distorsi ruang terhadap Yun Hua. Pri Ziyi, maksudmu formasi pengembaraan astral dan formasi pengembaraan astral? Zhang Fan berkata dengan ragu-ragu, namun sebelum dia selesai berbicara, Pri Ziyi menyela, sebuah replika. Formasi pengembaraan astral adalah replika dari formasi pengembaraan astral, dan kekuatannya jauh lebih rendah. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Fan mengerti. Tubuh fisik dewa sejati bumi ada di tangannya, yang berarti formasi pengembaraan astral ada di tangannya. Apakah dia masih perlu peduli dengan formasi pengembaraan astral? Zhang Fan tersenyum, dan saat dia hendak mengucapkan terima kasih atas jawabannya, sebuah suara tak terdengar tiba-tiba terdengar di telinganya. Zhang Fan kecil, cepatlah. Orang itu ada di sini. Orang tua di sana, tak perlu dikatakan lagi, itu adalah suara Pak Tua Dabai. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka lagi. Dia berkata, orangnya sudah di sini, semua orang yang memutuskan. Lalu dia berubah menjadi pelangi emas dan melesat ke langit. Wajah Ziyi, Yong Ye, dan yang lainnya juga membeku dan menjadi berat. Sang dewa bumi sejati, bahkan setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, sekalipun dia sangat lemah, tetap saja bagaikan gunung, yang menekan hati setiap orang dengan berat. Pada saat ini, di tanah keluarga Ziyi, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi. Gunung-gunung menjadi datar, dataran tenggelam menjadi danau, sungai-sungai berubah arah, dan bumi terbalik. Semua ini hanya awal mula. Ketika Zhang Fan melompat dan melihat ke sungai, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Gunung-gunung tiba-tiba terbelah menjadi dua. Sungai-sungai berhenti mengalir dalam sekejap. Danau-danau itu mengering dalam sekejap. Gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, pemandangan bencana yang mengubah warna langit dan bumi terjadi di mana-mana di keluarga Ziyi. Melihat ke bawah, seperti ada api di mana-mana, dan tidak ada tanah yang murni. Yang paling mengerikan adalah terjadinya keretakan besar di seluruh tanah keluarga Ziyi, seolah-olah Tuhan telah menebang dan hendak memisahkan keluarga Ziyi menjadi dua. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam celah itu. Mereka hanya tahu bahwa meskipun mereka berada beberapa mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Ada rasa berdebar-debar karena menghadapi tekanan yang sangat kuat dan dinginnya inti bumi. Mendesis. Terdengar suara tertahan dari belakang Zang Fan. Itu adalah perizi dan yang lainnya. Mereka berdiri di sebelah Zang Fan, jadi mereka tentu saja melihat pemandangan ini. Seorang master tahu dari alam Yuan Ying memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, namun menyebabkan kengerian yang tiada habisnya. Belum lagi seorang master tahu dari alam Yuan Ying, bahkan seorang master tahu dari alam Yuan Ying pun tidak akan mampu melakukannya. Keberadaan mengerikan macam apa yang akan kita hadapi. Untuk sesaat, perizi dan yang lainnya tidak dapat mengendalikan diri. Sedikit ketakutan muncul di wajah mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa jantung mereka berdetak kencang. Kalau saja Zang Fan tidak tahu bahwa roh primordial dari dewa bumi sempurna telah menyatu dengan kesadaran keluarga Z yang terlahir dengan kekuatan untuk mengendalikan tanah keluarga Z, penampilannya mungkin tidak akan lebih baik dari mereka. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, dan kemudian dia menemukan tempat yang selama ini diabaikannya. Termasuk prasasti suci keluarga Z pusat, sembilan prasasti terlarang keluarga Z semuanya tidak bernyawa saat ini. Cahaya ungu tertahan, dan harta karunnya tersembunyi, tampak seperti bongkahan batu. Rubah tua. Zang Fan mengumpat dalam hatinya. Ia tahu bahwa tetua Dabai melihat situasi yang tidak baik, jadi ia bersembunyi terlebih dahulu, jangan sampai ia menjadi sasaran pertama musuh. Namun, kelicikannya bukan tanpa alasan. Dari retakan yang mengejutkan di bumi, aura tak berujung mengalir keluar, dan gemuruh jiwa tak berujung. Bayangan virtual yang besar, seperti raja yang turun ke dunia, menutupi langit keluarga Z. Zang Fan sendiri merupakan salah satu orang yang menghirup napas dingin dengan cara yang lebih teratur dan lebih keras dari sebelumnya. Ini, ini adalah kekuatan dari seorang dewa bumi sempurna. Ada kepahitan yang tak terlukiskan di wajah Zang Fan. 1014. Bumi abadi sejati Sungguh gelar yang sangat mendominasi. Para ahli dari generasi selanjutnya bahkan menggunakannya sebagai pembagian wilayah kekuasaan, yang berarti para ahli tingkat abadi yang tinggal di dunia manusia. Ketika orang yang pernah menjadi orang paling berkuasa di alam semesta ini muncul di hadapan Zang Fan dan yang lainnya, mereka semua tercengang dan tidak mempercayai mata mereka. Dari retakan bumi yang menggetarkan itu, ki bumi yang tak berujung menyembur keluar dan mengembun menjadi bayangan besar di kehampaan. Kepala manusia dan tubuh ular, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ki hitam, hanya sepasang mata yang merah seperti darah dipenuhi dengan kebrutalan yang tak ada habisnya. Kalau bukan karena mereka sudah bertekad, tak seorang pun akan mengaitkannya dengan dewa bumi, dewa bumi sejati, luiu, saat mereka melihat hal seperti itu. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, tidak ada keraguan tentang itu. Di tubuh raksasa ular iblis yang tampak seperti bisa menghancurkan dunia, ada kepala manusia yang besar. Selain gas hitam yang mengelilinginya, ruang di antara kedua alisnya sama persis dengan tubuh di gletser. Tanpa diragukan lagi, ini adalah luiu. Ah! Raungan dari kedalaman jiwa tiba-tiba berubah menjadi gelombang udara, menyapu seluruh tanah keluarga si. Di langit, Zhang Fan dan yang lainnya bergoyang pada saat yang sama. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka hampir terhuyung-huyung karena gelombang ki yang melonjak. Kekuatan yang amat mengerikan, temperamen yang berada di atas sembilan surga, jika bukan karena ki yang membumbung tinggi dan awan gelap yang terus-menerus di atas kepala ular berkepala manusia, itu akan membuat orang-orang memiliki ilusi bahwa Dewa Bumi Sejati telah muncul kembali di dunia manusia. Setelah beberapa lama, suara gemuruh itu perlahan berhenti. Samar-samar, langit di atas provinsi Zee Mansion retak terbuka, tertutup, dan retak terbuka lagi. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, seolah-olah ada banyak retakan yang dibuka paksa di langit oleh ki jahat yang tak terbatas. Yang menyelimuti keluarga Zee adalah penghalang abadi yang dibentuk oleh sembilan prasasti ilahi keluarga Zee. Meskipun telah tenggelam ke dasar laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya prasasti ilahi keluarga Zee pusat yang aman dan sehat, namun tetap melindungi keluarga Zee. Kini setelah sembilan prasasti Dewa itu semuanya ada di sana, meskipun tetua Dabe ingin menahan diri dan menunggu kesempatan, tidaklah sulit untuk melihat kengerian ular iblis jahat ini. Setidaknya, jika Zhang Fan melawannya secara langsung, dia akan jauh dari tandingannya. Tepat saat semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, sepasang mata merah darah tiba-tiba melotot ke arah mereka. Rasa dingin langsung muncul dari lubuk hati semua orang. Milikku, milikku, milikku. Peristiwa itu bagaikan suara gemuruh petir yang menggelegar menembus lapisan awan tinggi di atas sembilan langit, dan bergemuruh dengan dentuman teredam yang bergema di seluruh langit dan bumi di prefektur Zee, serta mengguncang pikiran Zhang Fan dan yang lainnya hingga berdengung. Bunuh, 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 bunuh. Yang terjadi selanjutnya adalah aura pembunuh yang tak terbatas. Aura pembunuh yang ganas dan ganas menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, dan mereka segera terbangun dari tekanan ular iblis berkepala manusia. Bagaimana dia bisa menjadi dewa bumi sejati? Hampir pada saat yang sama, kata-kata yang sama keluar dari mulut beberapa orang. Siapapun dapat mengatakan bahwa ular iblis berkepala manusia yang menakutkan ini lebih mirip iblis purba yang ganas daripada dewa bumi sejati. Ia sama sekali tidak memiliki kecerdasan. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan ki iblis. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Perizi tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya terus tertuju ke arah Zhang Fan. Rupanya, dia telah melihat sesuatu. Mustahil untuk tidak mengagumi orang nomor satu di alam semesta pada zaman dahulu. Namun sekarang setelah dia muncul di hadapan mereka, kekuatannya sudah cukup mengerikan. Namun, dalam aspek lain, itu jauh dari yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berminat untuk memberitahu mereka tentang roh primordial dari dewa sejati bumi yang terkikis oleh ki jahat. Dia hanya berkata dengan tenang, bukankah ini bagus? Tentu saja bagus. Jarang bagi semua orang untuk mengatakannya pada saat yang sama. Apakah ada yang perlu dikatakan lagi? Meskipun ular setan berkepala manusia ini menakutkan, dan melawannya secara langsung seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, ini bukanlah hal yang paling menakutkan darinya. Kalau saja yang muncul di hadapan mereka bukan benda ini, melainkan wujud seorang laki-laki setengah baya yang anggun dan berwibawa, mereka pasti sudah langsung menyerah. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Setidaknya ada kesempatan. Setelah dua atau tiga kalimat, semua orang berhenti bicara. Bukannya mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Niat membunuh yang besar, hasrat yang tak berujung, menembus sembilan surga, melintasi jarak yang tak berujung, hampir secara langsung menimpa semua orang. Tidak bagus. Dalam sekejap, semua orang hanya melihat sesuatu yang kabur di depan mereka, dan sosok besar di kejauhan melintas dengan cepat, mendekati mereka. Sangat cepat. Tujuan pihak lain sudah jelas dengan sendirinya. Ia menginginkan daging dari seorang dewa bumi sejati, dan ia ingin membunuh mereka. Wajah Zhang Fan juga menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa melakukan apapun pada pria besar ini dalam 15 menit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya bintang bersinar, dan kidarah membumbung tinggi ke langit, dan tombak perang pembunuh dewa jatuh ke tangannya. Desis. 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 Ujung tombak itu bergetar, merobek udara berkali-kali, dan sekelompok bayangan ujung tombak mekar seperti bunga teratai. Esensi, ki, dan jiwa Zhang Fan terkondensasi seperti yang belum pernah terjadi. Apa yang disebut 15 menit itu adalah apa yang berulang kali diinstruksikan oleh lelaki tua kesedihan besar kepadanya. 15 menit setelah ular iblis berkepala manusia muncul adalah saat ki bumi dan ki jahat yang telah terkumpul selama bertahun-tahun akan meletus melalui celah besar. Selama ini, ular iblis berkepala manusia setara dengan keberadaan abadi. Kerusakan apapun yang mencapai intinya akan disembuhkan dalam sekejap. Ini juga alasan mengapa tetua Dabei menyembunyikan kepalanya. Menghadapi lawan seperti itu, tidak banyak yang dapat dilakukannya selain menghajarnya hingga setengah mati. Situasinya baru akan berubah setelah 15 menit. Selama waktu ini, tetua Dabei tidak akan dapat membantu. Zhang Fan harus mengalihkan perhatian ular iblis berkepala manusia, dan tidak membiarkannya mendapatkan daging dari Dewa Bumi Sejati. Jika tidak, bahkan jika kekuatan lawan beberapa kali lebih kuat, itu masih akan menjadi masalah kecil. Dia takut bahwa roh primordial dari Dewa Sejati Bumi akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari korosi ki jahat. Jika itu terjadi, bahkan jika semua kultifator kuat di dunia berkumpul, dan para kultifator kuat dari dunia Dewa Roh menerobos penghalang, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Untungnya, ular iblis berkepala manusia belum menjadi Dewa Bumi Sejati. Jika ia memiliki pikiran yang jernih, Zhang Fan tidak akan berani melawannya apapun yang terjadi. Itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Meskipun Peri Ziyi, Yong Ye, dan yang lainnya hanya bekerja sama untuk sementara, jika mereka tidak menjelaskannya dengan jelas, tidak akan baik bagi Zhang Fan jika mereka mati lebih awal karena ular iblis berkepala manusia. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, Ziyi dan yang lainnya sama sekali tidak menganggapnya enteng, mereka juga tidak berniat bertanya. Mereka langsung melepaskan aura mereka dan menyesuaikannya ke kondisi puncaknya. Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa ular iblis berkepala manusia sama sekali tidak rasional. Ia bertekad untuk mengambil tubuh dan membunuh mereka semua. Mereka tidak lagi punya pilihan. Setelah beberapa saat, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Benang-benang itu samar-samar terlihat di sekitar Zhang Fan dan yang lainnya, seperti cacing tanah. Benang-benang hitam ini bukan benda biasa. Mereka adalah laki jahat yang terwujud. Jika kultivasi seseorang sedikit lebih lemah, ia akan langsung menjadi gila dan membunuh siapapun yang dilihatnya. Ia akan mati karena kelelahan. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya tidak takut, mereka tidak ingin bersentuhan dengannya. Ki jahatnya begitu kental, mungkinkah ular iblis berkepala manusia berada jauh? Milikku, 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 milikku. Seolah-olah hanya itu yang dapat dikatakannya. Kalimat itu bergema di benak setiap orang berkali-kali, menyebabkan mereka merasa mual dan wajah mereka menjadi pucat. Menghadapi ular iblis berkepala manusia yang hanya berjarak beberapa mil, Zhang Fan menatap ke bawah ketubuh dewa sejati bumi yang bersinar merah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencengkeram tombak perang pembunuh dewa dengan erat. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, Zhang Fan tidak peduli dengan apa yang direncanakan Xi dan yang lainnya. Ia menyatu dengan tombak itu dan cahaya bintang itu disertai dengan lapisan api kemasan. Ia berubah menjadi bayangan tombak raksasa dan terbang melintasi langit. Bukannya mundur, dia malah maju terus. Zhang Fan menyatu dengan tombak dan menyerbu ke arah ular iblis berkepala manusia. Keduanya sangat cepat dan bergerak ke arah yang berlawanan. Seolah-olah mereka berdua telah melintasi jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Jika ada pilihan, Zhang Fan tidak akan mau bertarung dengan makhluk mengerikan seperti itu. Masalahnya adalah dia tidak punya pilihan. Tubuh fisik dewa bumi sejati hanya berjarak beberapa mil. Dari sudut pandang ular iblis berkepala manusia, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapainya. Jika dia tidak bisa memancingnya pergi, hidupnya sendiri akan berada dalam bahaya. Paling tidak, hadiah terbesar dari perjalanan ke negara Zee Mansion ini akan hilang. Janji patua kesedihan besar juga tidak akan mungkin terwujud. Tidak ada waktu baginya untuk mundur lagi. Ledakan Sebuah lubang besar telah meledak di tubuh ular iblis berkepala manusia yang sangat besar. Melihat melalui lubang itu, orang dapat melihat bahwa itu seperti dunia yang sama sekali berbeda. Kecepatan mengerikan ular iblis berkepala manusia yang menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata akhirnya berhenti untuk pertama kalinya. Makhluk itu tampak terkejut, seolah-olah tidak percaya bahwa seseorang berani menyerangnya. Makhluk itu tertegun dan menunduk dengan mata merah darahnya. Di depan perutnya, ada lubang besar yang cukup lebar untuk dikepung oleh tujuh hingga delapan orang. Api kemasan di sekitar lubang besar itu menjilat dan menyebar, seolah-olah akan membakar padang rumput. Segera setelah itu, Ki jahat yang tak terbatas melonjak ke atas, dan dalam waktu kurang dari seper seribu detik, lubang itu tertutup, dan semua api kemasan langsung padam. Ini adalah Golden Sun Flame. Itu bukan api biasa. Fakta bahwa api itu bisa begitu berat sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Golden Sun Flame. Peri berjubah ungu dan yang lainnya pun berpencar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka tidak terlihat lagi. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa ketika Zhang Fan menusuk tubuh ular iblis berkepala manusia dengan tombak perang pembunuh dewa, jika bukan karena api matahari emas, luka mengerikan itu akan disembuhkan oleh aura jahat. Bukan tidak mungkin bagi Zhang Fan untuk terperangkap di dalamnya dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, Zhang Fan, yang tampaknya telah menang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyekak keringat dingin di dahinya. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Kalau saja tidak ada yang salah dengan pikirannya, tidak perlu ada pertarungan. Meskipun dia berkata demikian, dia harus menarik perhatian musuh paling kuat yang pernah dia temui ke punggungnya. Dia menghentikan tombaknya, berbalik, dan melemparkan tangannya dari langit. Ledakan. Jejak telapak tangan emas yang besar, diperbesar ribuan kali, menghantam ular iblis berkepala manusia bagaikan gunung emas raksasa. Tiga segel sihir tertinggi, menghancurkan kejahatan. 1015. Mendesis, mendesis, mendesis. Seolah-olah kelima danau dan keempat lautan menguap pada saat yang sama. Di tengah suara aneh itu, permusuhan di langit pun sirna. Tiga segel, penakluk kejahatan. Zhang Fan tidak punya pilihan lain selain memprovokasi kumis harimau, tetapi dia telah menggunakan metode yang tepat. Segel emas penakluk jahat bagaikan besi solder yang tenggelam ke dalam es dan salju. Ia tenggelam ke dalam tubuh ular iblis berkepala manusia bahkan lebih mudah daripada tombak perang pembunuh dewa. Kemudian, ribuan cahaya kemasan tiba-tiba meledak. Aduh! Dalam gemuruh yang menggetarkan bumi, permusuhan di permukaan tubuh ular iblis hampir menguap hingga 70%. Meskipun langsung dipenuhi oleh permusuhan yang datang entah dari mana, ia benar-benar marah pada Zhang Fan. Memutar tubuhnya, tanah di bawah ular iblis berkepala manusia tiba-tiba runtuh seratus sang. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, tubuh ular iblis itu melesat seperti sambaran petir saat mengejar Zhang Fan. Jelas, tujuan awalnya telah terpengaruh oleh amarahnya. Tubuh dewa bumi sempurna dan orang-orang lainnya telah menghilang di matanya. Hanya sosok Zhang Fan yang jauh menarik semua perhatiannya. Setelah Zhang Fan melancarkan jurus Golden Sale of Exorcism, ia memanggil Moling tanpa menoleh sedikitpun. Kemudian, ia melangkah maju dan mendarat di punggung Moling. Kekuatan Dharma Gritsun Golden Crow di belakang kepalanya membentuk lingkaran di sekeliling Moling. Salah satu dari tiga bulu emas Moling bersinar terang, seolah-olah terbakar. Pada saat pertama, dia melesat dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Sejak ia mencapai alam jiwa baru lahir, ini adalah pertama kalinya seseorang memaksanya melarikan diri, dan ia harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Berdasarkan kebiasaan peri Moling, begitu muncul, ia akan bersikap genit, mendekati seseorang, lalu bertindak. Kali ini, ia benar-benar berbeda. Ia langsung membawa Zhang Fan dan berubah menjadi pelangi. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Peri Moling menjerit dalam hatinya, dan semua bulunya berdiri. Ia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Dari awal hingga akhir, ia bahkan tidak menoleh untuk melihat dengan jelas keberadaan mengerikan di baliknya. Bagaimana mungkin ia bisa berguna? Begitu ia muncul, aura mengerikan yang tak terbatas hampir membuatnya jatuh dari langit. Apa yang akan terjadi jika ia tertunda sesaat? Tindakan Zhang Fan persis sama. Dia bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa ular iblis berkepala manusia itu baik-baik saja. Pada saat ini, dunia tampak dipenuhi dengan ki jahat yang tak terbatas. Setiap luka padanya tidak akan berbeda dengan gigitan nyamuk. Terlebih lagi, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia berani menggunakan segel emas penakluk kejahatan. Dengan ki jahat yang begitu kuat, ia telah menjadi iblis. Ia tahu apa yang akan diderita ular iblis di bawah segel emas penakluk kejahatan. Akan aneh jika ia tidak menjadi gila. Zhang Fan mengaktifkan teknik transformasi pelangi dengan wujud dharmanya. Bersama dengan bulu emas transformasi pelangi milik perimoling, pelangi emas paling menakjubkan di dunia tiba-tiba muncul di langit. Suara mendesing. Naga awan seputih salju membentang puluhan mil di atas negara keluarga si. Itu memang naga awan, bukan pelangi. Kali ini, kecepatan ledakan Zhang Fan terlalu mengerikan. Sepanjang jalan, dia langsung menghancurkan ruang. Awan yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan bahkan warna seperti pelangi tidak dapat terlihat. Ketika suara ledakan yang menembus udara terdengar, dia sudah jauh di depan yang lain. Bahkan dengan kecepatan dan ketegasan yang begitu cepat dalam sekejap mata, dia masih nyaris mengenai ciuman ular iblis. Dia hampir terlambat. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat saat masa udara meledak di kehampaan. Gelombang kejut terbesar menghantam puncak gunung di dekatnya, langsung membelahnya menjadi dua. Ini hanyalah akibatnya. Semua awan menghilang dalam sekejap, menampakkan ular iblis berkepala manusia yang sangat marah. Ekornya yang panjang bagaikan pilar langit, mencampuk tanah dengan liar untuk melampiaskan amarah di hatinya. Sebelumnya, jaraknya hanya beberapa ratus kaki. Beberapa ratus kaki tidak dianggap dekat, tetapi dengan kecepatan ular iblis berkepala manusia, itu hanya masalah waktu. Itu sangat berbahaya, dan hidup dan mati menjadi taruhannya. Zhang Fan berlari sangat cepat, dan ular iblis itu tidak ragu untuk mengejarnya. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, gelombang hitam menyapu dalam sekejap. Satu di depan dan satu di belakang, pelangi yang indah, dan yang lainnya dipenuhi dengan ki jahat. Saat mereka mengejar, mereka melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, 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 ledakan. Sepanjang jalan, ledakan dahsyat terjadi terus-menerus. Ada kalanya Zhang Fan bergegas keluar gunung dengan panik, dan ketika ular iblis lewat, gunung runtuh dan bumi retak. Sialan, ini sungguh cepat. Saat mengejar dan melarikan diri, Zhang Fan terus-menerus mengeluh dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan teknik transformasi pelangi yang dapat dicapai oleh kultifasinya saat ini, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari seperempat jam. Seperempat jam ini terasa begitu lama saat ini. Dalam waktu kurang dari sepertiga waktu, ki jahat yang memenuhi langit bergantung pada ekor pelangi. Ledakan, suara udara yang pecah tertinggal di belakang, dan ekor yang tebal dan panjang mencambuk dengan kejam. Sebelum ekor cambuk itu tiba, pelangi runtuh di manapun angin kencang itu lewat. Seluruh ruang hampir terkoyak, dan itu secara langsung memaksa Zhang Fan keluar dari teknik transformasi pelangi. Pada titik ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik untuk menghadapinya. Begitu dia berbalik, angin kencang menerpa mulut dan hidungnya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Seolah-olah ada jutaan pisau kecil yang menggores wajahnya, dan itu menyakitkan. Di bawah angin kencang, ada bintang-bintang di matanya, dan dia bahkan tidak bisa melihat ekor yang mengerikan itu dengan jelas. Dia hanya bisa menangkap bayangan yang rusak dalam indera keilahiannya. Pada titik ini, Zhang Fan hanya bisa bersuka cita. Ia bersuka cita karena bertemu ular iblis kepala manusia di luar sana, dan mendapat bantuan benda ajaib. Jika ia berada dalam tubuh dewa bumi sejati, serangan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Suara mendesing Dengan goyangan lengan bajunya, dinding tirai kuning memisahkan mereka berdua, seolah memisahkan langit dan bumi. Ledakan Suara menggetarkan bumi terdengar lagi. Dinding tirai kuning yang tampak sangat tipis di bawah ekor ular iblis yang besar itu tidak pecah. Lengan langit dan bumi Bagaimana mungkin harta karun pertahanan tertinggi di dunia bisa diremehkan? Dengan suara desiran, di bawah perlindungan lengan langit dan bumi, Zhang Fan merasakan seluruh dunia di belakangnya. Matanya berbintik-bintik, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia terbangun dari kekacauan itu. Lengan kirinya gemetar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Telinganya berdengung, dan pikirannya kacau. Namun, ia masih bisa melihat di mana ia berada. Mustahil. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia terkejut. Puluhan mil. Ia dihantam oleh ular iblis kepala manusia, dan ia terlempar puluhan mil jauhnya. Sejauh yang dapat dilihatnya, ia dapat melihat bahwa beberapa gunung yang menghalangi jalannya terbuka lebar, atau telah hancur. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Jika pertahanan Heaven and Earth's Lift tidak tertandingi, dia tidak akan mengalami guncangan sekecil itu. Dampaknya saja sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Mengaum. Dari jarak puluhan mil, terdengar suara gemuruh yang menerobos lapisan awan dan berubah menjadi gelombang awan yang menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, ki spiritual dalam radius seribu mil menjadi kacau dan ganas. Hujan deras, guntur, angin kencang, tanah retak, dan gunung berguncang. Seluruh dunia terjerumus ke dalam kiamat setelah gemuruh itu. Kekuatan tertinggi surga tidak lebih dari ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan seorang dewa bumi sejati di puncak kekuatannya akan lebih lemah daripada makhluk iblis yang menyerbu ke arahnya dari jarak puluhan mil. Jika bukan karena hasil pertarungan itu bukan sekadar perbandingan kekuatan, Zhang Fan pasti sudah menyerah sejak lama. Ular setan kepala manusia ini bukan makhluk mengerikan biasa. Puluhan mil bagi mereka hanyalah masalah waktu. Ketika ular iblis kepala manusia melihat bahwa serangannya dengan sekuat tenaga tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhang Fan, ia menjadi semakin marah. Ia hanya tertegun sejenak, dan bayangan hitam besar sekali lagi menutupi langit. Berengsek. Zhang Fan mengumpat. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengumpat makhluk ini karena terlalu menakutkan, atau apakah dia sedang mengumpat lelaki tua dabe karena meringkuk di saat yang genting seperti ini. Apapun itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekali lagi, dia berubah menjadi pelangi dan berlari menyelamatkan diri. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, mereka telah melintasi jarak beberapa negara bagian. Seolah-olah tornado telah lewat, meninggalkan kekacauan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, seluruh negara bagian keluarga Z berada dalam keadaan hancur. Setengahnya tertutup cahaya bintang, dan setengahnya lagi terbakar oleh awan yang membara. Angin bertiup kencang, dan salju menari-nari. Saat itu, cuaca sudah kacau. Di sebidang tanah yang sama, sejauh mata memandang, ada binatang iblis yang telah dipanggang oleh suhu tinggi, sungai-sungai kering, dan pohon-pohon layu. Tidak jauh dari sana, di dunia es dan salju, tanaman dan binatang iblis semuanya berjuang untuk bertahan hidup di tengah angin dingin. Pemandangan serupa terlihat di mana-mana. Langit dipenuhi bintang, dan kekuatan bintang yang menyelimuti seluruh negara bagian keluarga Z hancur. Jika kehancuran semacam ini berlanjut selama dua jam lagi, keadaan keluarga Z akan langsung hancur berkeping-keping tanpa kekuatan eksternal apapun. Tidak ada kemungkinan lain. Seperempat jam hampir habis. Huf, huf, huf. Suara terengah-engah berat terdengar dari tubuh Zhang Fan, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi keringat yang mengepul. Bulu-bulu emas moling yang ditungganginya terkulai ke bawah, dengan air yang terus menetes ke bawah. Zhang Fan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah hampir seperempat jam, dia akhirnya mencapai titik kelelahan. Selama kurun waktu tersebut, dia tidak tahu sudah berapa banyak ramuan yang ditelannya, namun apapun yang dilakukannya, dia tidak dapat menebus konsumsi yang mengerikan ini. Sebenarnya, bagi orang sekuat dia, berjuang keras selama tiga hari tiga malam bukanlah hal yang sulit. Namun, dalam seperempat jam ini, dia telah memaksakan diri hingga batasnya. Jika bukan karena tubuh Zhang Fan sekuat monster, dia mungkin akan langsung pingsan. Tiba-tiba, ia merasa lemah, dan ia hampir gagal menambah kecepatannya. Ia nyaris tidak berbelok dan nyaris menghindari ular iblis yang menerkamnya. Di belakangnya terdengar suara ledakan keras dan sebuah prasasti batu besar berwarna ungu tiba-tiba runtuh. Melihat kejadian ini, Zhang Fan sangat marah hingga hampir pingsan. Itu, itu adalah tablet suci keluarga ZI. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman tertentu tentang tetua Dabi yang malang dan tak tahu malu. Dia melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, ekor ular iblis hanya menyentuh tubuh tablet. Bahkan tidak menyentuhnya. Belum lagi tablet suci keluarga ZI, bahkan jika itu adalah pohon, itu tidak akan jatuh. Namun, berani jatuh. Zhang Fan terdiam. 1016. Berani jatuh. Zhang Fan terdiam. Dia mengutuk lelaki tua itu dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia tahu bahwa tetua Dabi masih menunggu kesempatan. Dia menunggu ular iblis berkepala manusia kehabisan energi. Saat itulah lelaki tua itu akan bergerak. Sebelum itu, itu semua adalah pekerjaannya. Tak berdaya, Zhang Fan hanya bisa mengerutu tentang betapa lamanya seperempat jam. Dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya, berbalik, dan menghindar dengan tergesa-gesa. Seperempat jam hampir habis. Dalam periode kegelapan yang singkat ini, ia sering berada dalam bahaya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Seperti seekor gajah menginjak seekor semut, ia selalu berada sehelai rambut darinya. Saat ini, Zhang Fan tidak punya energi untuk menghitung waktu. Dia hanya merasa bahwa seluruh dunia adalah ruang yang sempit. Saat dia bergerak, dia bahkan tidak bisa melihat situasi yang tidak jauh. Tubuhnya tertutup kabut, dan potensinya hampir menguap. Ini memang musuh terkuat dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, Zhang Fan bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan ular iblis berkepala manusia. Jika bukan karena lengan langit dan bumi, dia akan mati 100 kali. Tepat saat dia membuat belokan lagi dan nyaris menghindari gelombang energi jahat, kegelisahan kekuatan bintang membangunkannya seperti aliran air mata air. Berderak. Pecahan bintang mengumpulkan kekuatan bintang yang pecah dari segala arah dan berubah menjadi kolom cahaya bintang yang jatuh dari langit. Ledakan. Di bawah naungan cahaya bintang, sosok besar ular iblis berkepala manusia membeku sesaat. Di kolom cahaya bintang, energi jahat di tubuh ular iblis tampaknya telah menguap dan menyebar di bawah cahaya bintang. Tak perlu dikatakan lagi, pilar cahaya bintang ini adalah hasil kerja perisinglan. Melihat situasi Zhang Fan yang tidak baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dengan kekuatannya, dia masih jauh dari mampu menampilkan kekuatan magis yang begitu besar yang cukup untuk melukai ular iblis berkepala manusia. Namun, karena retakan yang mengguncang langit, Ki Bumi telah meletus, dan Yuan Ki telah menjadi kacau. Selain itu, saat Zhang Fan dan ular iblis berkepala manusia saling mengejar, kekuatan bintang dari provinsi bintang telah terguncang. Meski begitu, perisinglan tidak dapat bertahan lama. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, pilar cahaya bintang itu menghilang dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat daripada saat terkondensasi, berubah menjadi hujan meteor yang menerangi seluruh langit. Jika saja waktu itu tiba, gerakan ini pasti bisa melukai ular iblis berkepala manusia. Namun, saat ini, hanya dalam hitungan detik, aura jahat yang telah padam oleh cahaya bintang muncul kembali entah dari mana. Melihat ini, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas dan pergi sambil mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, dia tidak khawatir tentang pengejaran ular iblis berkepala manusia. Karena perisinglan sudah bergerak, Yong Ye dan Reze Daoren tentu saja tidak akan tinggal diam. Lagi pula, tidak ada alasan untuk bertaruh pada kedua belah pihak. Terlebih lagi, dengan situasi ular iblis berkepala manusia, mustahil bagi siapapun untuk bertaruh padanya. Benar saja, tepat saat ia berubah menjadi pelangi, guntur bergemuruh di belakangnya. Palu raksasator jatuh dari langit. Ada juga tirai malam yang menyelimuti seluruh dunia. Ular iblis berkepala manusia itu meraung dan dengan kuat menahan serangan gabungan ketiganya, memberi Zhang Fan waktu untuk mengatur nafas. Sekitar 10 tarikan nafas, aura jahat yang memenuhi langit kembali berkumpul. Raungan marah kembali muncul di belakangnya, semakin dekat dan dekat. Bahkan ketika mereka bertiga menyerang, mereka tidak dapat memancing ular iblis berkepala manusia yang tidak rasional itu menjauh darinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa dua serangan pertama yang diberikan Zhang Fan padanya sangat kuat. Waktu berlalu dengan lambat, sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah menggambar lingkaran besar, tubuh Zhang Fan berubah menjadi pelangi, diikuti oleh ular iblis berkepala manusia yang merusak. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju tubuh dewa bumi abadi sejati. Menutup Setelah beberapa saat, mata Zhang Fan berbinar. Dua kelompok orang muncul di hadapannya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Di sebelah kiri, ada tiga orang, Peri Singlan, Yongye, dan Reze Daoren. Di sebelah kanan, hanya ada satu orang, Peri Ziyi. Wajah Peri Singlan pucat, dan dia hampir pingsan. Jelas bahwa serangan sebelumnya dari cahaya bintang yang menusuk langit telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan hal lain. Yongye dan Reze Daoren sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka juga pucat. Serangan jarak jauh bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Ekspresi Peri Ziyi tampak sangat serius. Dia memegang gagang pedang pembunuh perihukuman dewa di satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya di sarungnya. Dia mengerahkan begitu banyak tenaga hingga buku-buku jarinya memutih. Melihat ekspresi mereka, Zhang Fan diam-diam menghela nafas lega. Di saat yang paling kritis ini, dengan bantuan mereka, dia telah memperoleh sedikit kepercayaan diri. Sebuah janji dan sedikit bantuan tidak terbuang sia-sia. Mengenai ketidakhadiran Sengoku Demon, dia tidak merasa aneh. Jika dia tidak menggunakan Towsan Eyes of the Serpent Dragon, dia akan sangat membantu. Namun sekarang, dia tidak diperlukan lagi. Tepat pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Keheningan ini tidak berarti bahwa gemuruh yang menggetarkan bumi telah menghilang. Dimanapun ular iblis berkepala manusia yang mengejar Zhang Fan, akan selalu ada kekacauan yang menggetarkan bumi. Yang benar-benar berubah adalah aura seluruh keluarga si. Sebelum momen ini, seluruh dunia dipenuhi dengan semacam kegilaan, semacam kebrutalan. Berada di tengah-tengahnya, seseorang hampir menjadi gila. Pada saat itu, semuanya tiba-tiba terasa berat, seolah ada kekuatan dahsyat yang tiba-tiba menekan dan menindas segalanya. 15 menit, selesai. Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang telah dia diskusikan dengan Tetua Dabe. Jika bukan karena ini, dia tidak akan terlibat dengan pria mengerikan di belakangnya. Roh Primordial Dewa Tanah dan kesadaran keluarga si yang dibentuk oleh Ki Jahat Bersatu. Dirangsang oleh tubuh asli yang menghancurkan segel, ia membelah tanah dan keluar. Tindakan ini pasti akan menyebabkan perubahan drastis pada Ki Langit dan Bumi. Ki Bumi, Ki Jahat, dan bahkan Ki Setan Neterward memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebar di antara Langit dan Bumi. Jika bukan karena ini, ular iblis berkepala manusia tidak akan memiliki tubuh abadi. Ia akan memiliki persediaan Ki Jahat dan Ki Bumi yang tidak terbatas. Kecuali jika ia terbunuh dalam satu pukulan, mustahil untuk melakukan apapun padanya. Namun, situasi ini hanya berlangsung selama seperempat jam. Langit dan Bumi memiliki kemampuannya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah seperempat jam, tanah keluarga si menjadi stabil, dan inti keluarga si yang terhubung langsung dengan retakan akan tertutup lagi. Seolah-olah sumbernya telah terputus, dan ular iblis berkepala manusia tidak akan begitu tak terkalahkan. Hah! Semua orang yang hadir adalah kultifator sempurna dari alam jiwa baru lahir ke atas. Mereka sangat peka terhadap perubahan ki langit dan bumi. Mereka langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan dengan seperempat jam. Terutama Yong Ye dan Reze Daoren, keduanya menghelan apa selega hampir pada saat yang bersamaan. Mereka dipaksa oleh Peri Singlan untuk menyerang ketika situasinya tidak jelas. Sekarang setelah Zhang Fan menyadari situasinya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia memiliki beberapa pion tersembunyi yang dia yakini. Merasakan perubahan drastis pada ki langit dan bumi, Zhang Fan pertama-tama menghela nafas lega. Ia berpikir, akhirnya, semuanya berakhir. Kemudian ia berteriak ke arah Peri Ziyi. Menyerang. Begitu suaranya menghilang, Zhang Fan berbalik untuk menghadapi ular iblis berkepala manusia yang telah mengejarnya selama setengah hari. Perubahan ki langit dan bumi mengejutkan ular iblis berkepala manusia. Ia berhenti di tengah jalan seolah-olah sedang bingung. Itu memberi Zhang Fan kesempatan. Hah! Dia menghela nafas dan melambaikan kipas api emas di tangannya. Ledakan. Api kemasan yang memenuhi langit bagaikan awan yang terbakar, tiba-tiba membumbung tinggi di atas separuh langit. Di tengah nyala api kemasan, burung gagak emas matahari besar menari-nari dan berkauk-kauk seakan-akan tengah merayakan terbenamnya bulan dan datangnya cahaya. Dengan bantuan kipas api emas, Zhang Fan telah mengeluarkan semua api matahari emas yang telah terkumpul dalam serangan ini. Itulah sebabnya mengapa serangan ini sangat dahsyat. Dalam sekejap, ular iblis berubah menjadi ular api. Itu adalah kekuatan paling benar di dunia. Itu menutupi seluruh tubuh ular iblis berkepala manusia dan mengubah ki jahat yang tak berujung menjadi bahan bakar. Ini bukan akhir dari segalanya. Saat ular iblis itu meraung kesakitan, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari api dan mengulurkan tangan untuk mendorong tubuhnya dari jauh. Bayangan lonceng transparan melewati api dan langsung masuk ke tubuh ular iblis berkepala manusia. Dong, dong, dong. Suara lonceng Donghuang yang terus-menerus keluar dari tubuh ular iblis, bagaikan gelombang nyata yang menghancurkan ki jahat. Setelah serangan itu, Zhang Fan tidak menoleh ke belakang. Dia mengambil lonceng Donghuang yang terbang keluar dari tubuh ular iblis berkepala manusia dan terbang langsung ke tubuh dewa bumi yang sempurna. Dia telah melakukan sebagian besar dari apa yang perlu dia lakukan. Apa yang ditunggunya adalah kesempatan terakhir. Serangan Zhang Fan tidak hanya memberinya ruang untuk melarikan diri, tetapi juga memberi perizi kesempatan untuk menyerang. Saat ia berubah Guntur. Itu seperti nyanyian dari sembilan surga yang menyebar ke seluruh dunia. Meminjam hukum langit dan bumi, mengendalikan Guntur dari sembilan langit. Sumber suara itu adalah perizi yang sedang melayang di udara. Dia tampak kuat dan anggun, seperti tarian terindah di dunia. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap, kekuatan Guntur yang tak berujung berkumpul dan mewarnai dunia menjadi lautan ungu yang ganas. Ledakan. Pedang hukuman dewa telah terhunus. Bahkan bagi Zhang Fan, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan harta karun kuno yang ditakuti Qin Zhou Zhenren. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Saat pedang hukuman dewa terhunus, kekuatan Guntur yang menyelimuti dunia tiba-tiba menghilang. Tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahwa pedang itu menghilang. Bagaimanapun, pada saat itu, rasanya seolah-olah seluruh dunia tidak ada. Semuanya adalah ilusi. Hanya pedang suci yang diayunkan perlahan oleh peri berjubah ungu itu yang nyata. Hukuman dewa. Peri berjubah ungu mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak. Gemuruh. Suara gemuruh Guntur yang tak tertandingi, kilat keunguan yang mampu membelah langit dan bumi, kekuatan teknik kebenaran petir, pada saat ini, meletus dengan kekuatan yang paling mengerikan. Meskipun dia hanya seorang penonton, ekspresi Zhang Fan berubah. Itu benar-benar seperti hukuman dewa. Petir setebal gunung jatuh di tubuh ular iblis berkepala manusia. Tubuhnya, yang baru saja stabil, langsung diselimuti petir ungu. Ia meraung kesakitan luar biasa, ki jahat yang dimusnahkan oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, tubuh besar yang berguling-guling di tanah, dan dunia yang hancur. Kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. 1017. Pergi. Saat ular iblis berkepala manusia terjebak oleh kekuatan petir, Perizi turun dari langit dan mendarat di atas batu besar yang ganas. Dengan satu kaki di tanah dan kaki lainnya di belakang, dia mencondongkan tubuh ke depan. Postur tubuhnya anggun dan bersemangat, seperti pedang yang menari, keindahan dari kekerasan dan kelembutan. Hingga mencapai puncaknya, tangan putih salju Perizi bergerak maju. Swash. Tiba-tiba, seekor naga ungu meledak, menembus langit, dan dengan momentum yang tak tertandingi, ia menyerbu ke arah ular iblis berkepala manusia. Kemanapun ia lewat, laut terbelah menjadi jurang yang dalam, bumi terbelah oleh pedang tipis, dan gunung terbelah dua. Seolah-olah seluruh dunia berada di depannya, dan juga terbelah dua oleh pedang itu. Pedang hukuman ilahi. Tidak ada suara pedang yang memekakan telinga, dan tidak ada guntur yang menggelegar di langit. Seolah-olah semua kekuatan tersembunyi di dalamnya, dan hanya pada saat yang paling kritis, kekuatan itu akan meledak. Saat pedang hukuman ilahi muncul, hati Zhang Fan juga bergetar. Diam-diam dia menilai bahwa dia sebenarnya tidak punya keyakinan untuk menggunakan cahaya ilahi lima warna untuk membunuhnya. Kekuatan semacam ini sangat murni, dan itu adalah harta karun kuno yang sangat terkendali. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan cahaya ilahi lima warna, dia masih tidak memiliki sedikitpun keyakinan. Tidak heran dia berani membiarkan harta karun itu lepas dari tangannya di hadapanku. Dia memang punya rasa percaya diri yang tinggi. Zhang Fan hanya memikirkannya sejenak. Bagaimanapun, mereka berada di perahu yang sama, dan tindakan perizihi dapat dianggap membantunya. Bagaimana mungkin dia mencuri harta seseorang? Namun, dalam waktu yang dibutuhkan untuk berpikir, pedang hukuman ilahi telah melintasi jarak yang sangat jauh dan muncul di atas kepala ular iblis berkepala manusia. Pedang itu merobek energi jahat yang tak terbatas dan menebasnya dari langit. Ledakan Tepat saat pedang hukuman ilahi hendak menebas dan langsung membelah ular iblis berkepala manusia menjadi dua, pada saat kritis ini, sebuah ledakan teredam terdengar. Petir ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menghancurkan energi jahat. Pada saat itu, ular iblis berkepala manusia tampaknya telah melepaskan lapisan petir dan energi jahat. Hah! Zhang Fan berseru kaget. Matanya tiba-tiba terfokus pada ular iblis berkepala manusia dari pedang pembunuh abadi hukuman ilahi. Pertama, dia membayar harga yang sangat mahal untuk melepaskan diri dari jeratan hukuman ilahi. Kemudian, dengan suara bang bumi hancur berkeping-keping, dan ular iblis berkepala manusia itu keluar, melarikan diri dari aura tak terlihat dari pedang pembunuh abadi hukuman ilahi. Meskipun ia berhasil menghindari tembakan di bagian vital, ia tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Ledakan Dengan suara keras, pedang pembunuh abadi hukuman ilahi menghantam. Kemanapun kipedang lewat, retakan besar meluas ke kedua sisi. Dalam sekejap, panjangnya mencapai ribuan kaki. Pada kedua sisi celah itu, satu berupa ular iblis berkepala manusia, sedangkan yang satu lagi berekor ular besar. Setelah ekor ular panjang itu meninggalkan ular iblis berkepala manusia, ekor itu menghilang dalam sekejap mata. Ular iblis berkepala manusia itu juga tidak mengingatnya. Sebaliknya, ekor itu menghilang begitu saja ke dalam kehampaan. Ketika pedang pembunuh abadi hukuman dewa diambil oleh Periziyi, tidak ada apapun yang tersisa di tanah. Satu pedang memotongnya menjadi dua. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Ini bukan luka biasa. Ular iblis berkepala manusia tidak memiliki tubuh fisik, dan ia dapat menyerap aura ganas untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jika itu adalah luka biasa, ekor ular itu mungkin tidak akan terpotong, tetapi aura ganas yang diambil dan diubah kembali menjadi ekor ular adalah hal yang pasti. Sekarang, hasilnya sangat berbeda. Itu hanya bisa jadi kekuatan pedang pembunuh abadi hukuman dewa itu sendiri. Yang dimaksud dengan, satu pedang memotongnya menjadi dua, adalah pedang tersebut tidak hanya memotong hubungan fisik, tetapi juga semua hubungan tak kasat mata, seperti roh, kesadaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, pedang pembunuh abadi hukuman dewa telah memotong ekor ular itu, jadi bagian ini tidak lagi berhubungan dengan ular iblis berkepala manusia dari dalam keluar. Bahkan jika itu menghilang menjadi aura ganas, itu bukanlah sesuatu yang bisa diambilnya kembali. Luar biasa! Zhang Fan berseru kagum. Ia melihat pedang pembunuh abadi hukuman dewa telah kembali ke tubuh perizie. Setelah dua serangan berturut-turut, situasi zie tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya yang tadinya putih bersih, kini menjadi lebih putih dari sebelumnya. Matanya dipenuhi cahaya ungu pekat, seakan-akan petir dapat menyambar kapan saja. Situasi ini jelas disebabkan oleh kelelahannya. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, dia tidak dapat mengendalikan karakteristik fisik petir surgawinya lagi, dan auranya pun terekspos. Untuk dapat menjadikan jiwa baru lahir sempurna tidak dapat mengendalikan auranya sendiri, seseorang dapat membayangkan betapa lelahnya dia. Zhang Fan menganggup padanya, dan perhatiannya kembali ke ular iblis berkepala manusia. Pada saat ini, ular iblis berkepala manusia tampak baik-baik saja pada pandangan pertama. Bahkan ekor ular yang baru saja dipotong telah tumbuh kembali. Namun, di mata Zhang Fan, itu sangat berbeda. Pertama-tama, ukuran tubuhnya lebih kecil satu ukuran dari sebelumnya. Dia tidak bisa lebih jelas tentang ini. Bagaimanapun, dia telah mengejar ular iblis ini selama 15 menit, dan tentu saja itu masih segar dalam ingatannya. Kedua, aura ganas di tubuhnya tampak sedikit memudar, dan tidak terlihat begitu mengerikan lagi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai konvergensi kibumi, dan menghilangnya aura jahat. Ini adalah hal yang baik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah kabar baik. Wajah ular iblis berkepala manusia yang sebagian besar diselimuti aura ganas tiba-tiba menjadi jelas, dan ada sedikit kecerdasan di antara alisnya. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa ini agak rumit. Pada saat ini, ekspresi ular iblis berkepala manusia mirip dengannya. Alisnya juga berkerut dalam, seolah sedang berpikir, dan dia benar-benar berdiri diam di tempat. Dibandingkan dengan kekejamannya sebelumnya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jelas, ini bukan hal yang baik. Tidak ada jalan kembali setelah keadaan menjadi seperti ini. Apa yang diperhatikan Zhang Fan tentu saja diperhatikan oleh Ziyi, Yong Ye, Sing Lan, dan Reze juga. Secara serempak, mereka berempat menyalurkan energi spiritual mereka, dan aura mereka melonjak. Jelas, mereka ingin memanfaatkan ular iblis berkepala manusia saat ia bertingkah aneh. Ketika Zhang Fan melihat itu, dia mengangkat alisnya dan hendak berbicara untuk menghentikan mereka. Namun, ular iblis berkepala manusia sudah merespons. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Raungan yang menyerupai guntur di musim panas bergemuruh melalui langit negara keluarga Ziyi, bergema dengan kekuatan surga. Ledakan. Dengan ular iblis berkepala manusia sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meledak. Seperti dinding, gelombang itu menyebar ke segala arah. Perizi dan yang lainnya menanggung bebannya, seolah-olah mereka terlempar jauh. Ketika mereka melihat bahwa situasinya buruk, mereka menggunakan momentum itu untuk terbang mundur. Satu raungan yang memaksa mundur empat jiwa baru lahir tak tertandingi kekuatannya. Yang lebih menakutkan adalah ia benar-benar berbicara. Sebelumnya, selain aku akan membunuh, ular iblis berkepala manusia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sekarang setelah ia bisa mengatakan, enyahlah, dengan pikiran jernih, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Arus udara tidak hanya diarahkan ke Yongye dan tiga orang lainnya, tetapi juga ke tempat Zhang Fan berada. Saat keempat kultifator jiwa baru lahir sempurna terlempar, arus udara, bersama dengan es yang hancur dan air laut, membentuk gelombang mengerikan yang menerjang ke arah mereka. Bagaimana Zhang Fan bisa mundur saat tubuh kultifator bumi sempurna berada tepat di belakangnya. Dengan lambayan lengan bajunya, lengan langit dan bumi agung menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Sebuah penghalang kuning muncul, dengan kuat mendorong gelombang mengerikan dan arus udara yang bergulung-gulung itu kembali. Wuss! Mata merah darah ular iblis berkepala manusia menoleh ke arah Chen Xiaobei. Jelaslah bahwa reaksi Zhang Fan telah menarik perhatiannya. Oh tidak! Dia sudah sedikit terbangun. Melihat itu, Zhang Fan tahu apa yang sedang terjadi, dan dia meratap dalam hatinya. Penggunaan energi dalam raungan itu sungguh cerdik. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ular iblis berkepala manusia yang seperti binatang buas. Kalau saja itu adalah seorang kultifator bumi sempurna, maka kurang lebih akan sama saja. Melihat itu, Zhang Fan juga sedikit mengerti. Ketika ki bumi terputus, roh primordial dari kultifator bumi sempurna juga kurang terpengaruh oleh ki jahat. Selain itu, karapas emas yang melepas sebelumnya juga menghilangkan banyak ki jahat dari tubuhnya, dan dia kurang lebih mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak menduga hal ini. Sekarang, dia hanya bisa menghadapinya sebagaimana adanya. Ular iblis berkepala manusia itu tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Ia mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan tidak mengejar orang-orang yang menyinggungnya. Sebaliknya, ia menatap lurus ke arah Zhang Fan dengan matanya yang berwarna merah darah. Tepatnya, ia menatap tubuh sang penggarap bumi sempurna yang tak jauh dari tempat Zhang Fan berada. Ku. Saat ular iblis berkepala manusia bergumam sendiri, ia meninggalkan bayangan di belakangnya saat ia dengan cepat mendekati Xiao Chen. Mengapa rubah tua itu belum bergerak? Zhang Fan diam-diam mengutuk beberapa kali. Dia harus meningkatkan kekuatan spiritualnya secara paksa dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lonceng Donghuang. Suara loncengnya menggetarkan bumi. Tombak perang pembunuh dewa. Begitu tombak itu dilepaskan, tidak ada jalan kembali. Segel sembilan naga, roh senjata, niu-niu, raungan sembilan naga. Segala jenis senjata ajaib menyerang seperti badai. Selain segel sembilan naga yang dikendalikan oleh niu-niu, senjata sihir lainnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Untungnya, Zhang Fan tidak berniat mengandalkan senjata sihir ini. Ular iblis berkepala manusia, yang telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya, hanya dapat menghalanginya untuk sementara waktu. Kemudian, ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Mustahil. Segala macam senjata sihir, terutama segel sembilan naga, berubah menjadi cahaya kuning terang dan langsung mengenai tubuh ular iblis berkepala manusia, membuatnya terhuyung dua langkah. Pada saat ini, bagaimana ular iblis berkepala manusia itu meraung dan bagaimana ia menghancurkan semuanya sesuai dengan harapan Zhang Fan. Namun, ia memilih untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Mati. Suara samar yang seolah-olah tertahan di mulut, terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama, sosok manusia muncul dari tubuh ular iblis berkepala manusia. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, anggun dan diam. Ia memiliki kebanggaan yang tak terhingga, seolah-olah ia dilahirkan untuk berdiri di puncak dunia dan disembak oleh semua orang. Lu Yu. Zhang Fan berdiri dan berpikir, ini merepotkan. Pada saat yang sama ketika sosok Lu Yu muncul, berbagai senjata ajaib milik Zhang Fan terhenti sejenak di kehampaan sebelum tiba-tiba melesat keluar. Jedah sesaat dibawah penekanan aura Lu Yu inilah yang membalikkan keadaan. Sosok Lu Yu tampak melambaikan tangannya dengan santai. Dalam sepersekian detik, dunia berubah warna. Suara renyah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dalam radius ribuan kaki di sekitarnya. Ledakan. Termasuk segel sembilan naga dan tombak perang pembunuh dewa, berbagai senjata ajaib milik Zhang Fan terlempar kembali seakan-akan telah menerima pukulan berat. Dalam kehampaan, bunga trate hitam yang tak terhitung jumlahnya mekar. Mereka lahir dari udara tipis dan menghilang tanpa alasan. Di antara hidup dan mati, ada desahan ketidakkekalan hidup dan kilauan sesaat. Bunga surgawi trate hitam. 2018. Para ahli langit dan bumi mewakili kehendak langit dan bumi, tetapi mereka juga ditolak oleh langit dan bumi. Setiap kata, setiap tindakan, dan setiap tindakan memiliki kekuatan tertinggi. Yang paling terkenal ialah trate emas, banjir bunga surgawi. Ketika seseorang sedang duduk dan berdiskusi, trate emas akan muncul dari tanah. Ketika seseorang sedang berjalan-jalan, banjir bunga surgawi akan turun. Inilah tanda kekuatan kata-kata, dan tubuh membawa kekuatan dari kekuatan yang agung. Bunga trate emas surgawi ini bukan hanya untuk pajangan. Bunga ini merupakan sejenis kekuatan ilahi agung yang dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Pada saat ini, apa yang ditampilkan ular iblis berkepala manusia melalui wujud virtual Dewa Bumi Sempurna Luyu adalah banjir bunga surgawi, yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melampaui batas dunia. Bunga surgawi ini awalnya seputih salju, dan mereka sangat halus seperti makhluk abadi. Inilah yang disebut fenomena surgawi. Namun, saat ini, tubuh Dewa Bumi Sempurna dipadatkan oleh ki jahat. Banjir bunga surgawi yang dibentuk oleh ki jahat telah menjadi tontonan dari trate hitam yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dan hancur. Kesenjangan kekuatan yang mutlak tidak dapat lagi ditutupi oleh keterampilan apapun. Semua harta ajaib Zhang Fan dipantulkan kembali, tanpa kecuali. Melihat pemandangan ini, termasuk Zhang Fan, Yong Ye dan yang lainnya, yang baru saja pulih dari keterkejutan karena terlempar ke belakang, semuanya merasa ngeri. Orang-orang hebat di level mereka tentu tahu apa yang digambarkan dalam adegan ini. Kekuatan ular iblis berkepala manusia tidak berubah. Kekuatannya masih tak terbatas. Namun, cara penggunaannya tidak boros seperti sebelumnya. Sebaliknya, kekuatannya sesuai dengan jalan surga. Baik itu raungan yang terdengar seperti lautan badai atau teratai hitam kehidupan dan kematian, semuanya menunjukkan kengerian seorang ahli tingkat abadi. Bumi sempurna abadi. Inilah bumi abadi yang sempurna. Ular iblis berkepala manusia mungkin tidak sebanding dengan dewa bumi yang sempurna di puncak kekuatannya, tetapi penampilannya yang menakjubkan pada saat ini menunjukkan bahwa ia kuat. Ular iblis berkepala manusia itu sama sekali tidak terhentikan oleh serangan Zhang Fan. Kijahatnya berubah menjadi awan hitam tebal, melilih tubuhnya yang besar, dan melesat ke arah Zhang Fan seperti meteor. Sepasang mata berwarna merah darah, bayangan virtual kental dari dewa bumi sejati, dan kekuatan mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyebabkan napas Zhang Fan tersendat. Dalam persepsinya, seolah-olah seluruh dunia memudar, dan hanya keberadaan mengerikan yang mendekat dengan cepat itu yang memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Pada saat ini, Zhang Fan merasa bahwa seluruh dunia adalah musuhnya. Aura spiritual di langit seperti belenggu, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi lengket, menyedotnya dengan kuat. Udara di dadanya, jiwa baru lahir di perutnya, dan jiwa-jiwa di keluarga si semuanya membeku pada saat ini. Udara di dalam dadanya diremas sedikit demi sedikit. Bahkan jika dia membuka mulutnya lebar-lebar, dia tidak bisa menghirup sedikitpun udara. Setiap gerakan Nas Chen Sol tampak lambat. Gerakannya kaku. Jiwa ilahinya seakan berada di ruang di mana waktu berhenti. Setiap pikiran yang dimilikinya bagaikan memikul gunung di punggungnya. Dalam kondisi aneh ini, penglihatan Zhang Fan seakan terlepas dari keterbatasan tubuhnya. Seolah-olah dia melayang keluar dari tubuhnya sendiri, berdiri dalam perspektif orang yang lewat, melihat segala sesuatu di depannya. Ular iblis berkepala manusia itu meraum dengan ganas, sementara wujud virtual Lu Yu tersenyum, tampak tenang dan rileks. Tatapan mereka terfokus pada satu titik, melewati tubuh Zhang Fan, menatap lurus ke arah tubuh fisik dewa bumi sejati. Hanya aura pembunuh tak terbatas yang terkunci erat padanya. Tidak. Zhang Fan meraum dalam hatinya. Dia meraum marah, dan bola matanya yang beku bergerak sedikit demi sedikit, seolah-olah dia mencoba menariknya keluar dari sesuatu. Penindasan. Meskipun dia tidak tahu teknik macam apa itu, situasinya saat ini jelas merupakan penindasan tertinggi. Itu adalah penindasan yang ada di mana-mana yang merupakan musuh langit dan bumi. Ini bukan lagi teknik dunia manusia. Bahkan seorang yang kuat di tingkat dewa transformasi Daolort hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri dalam menghadapi penindasan seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak Zhang Fan menghadapi situasi seperti itu di mana ia tidak mampu melawan kekuatan absolut. Itu seperti kolam air yang tergenang. Meskipun terperangkap di kolam, selama batu besar dilemparkan ke dalamnya, itu akan menciptakan gelombang besar lagi. Persis seperti Zhang Fan pada saat ini. Sifat keras kepala, pantang menyerah, dan pemarah yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya tiba-tiba mendidih, dan akhirnya berubah menjadi raungan. Merusak. Ledakan. Suara teredam terdengar, dan energi spiritual berubah menjadi badai yang menyapu. Udara di area tempat Zhang Fan berada terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak-koyak. Huff, huff, huff. Dadanya bergerak naik turun dengan keras, dan suara napasnya dapat terdengar hingga ratusan kaki jauhnya. Butiran keringat yang tak terhitung jumlahnya menetes keluar, langsung membasahi ujung rambutnya, mengalir ke dahinya, dan membasahi kerah bajunya. Satu raungan dan satu pikiran untuk berjuang tampaknya telah menguras seluruh kekuatan mentalnya. Air mata mengalir di alisnya, sudut matanya, dan ujung rambutnya, membuat matanya perih. Namun Zhang Fan tidak berani berkedip. Dia tahu dalam hatinya bahwa bahaya masih jauh dari selesai. Pada saat ini, ular iblis berkepala manusia berjarak kurang dari satu mil darinya. Jika bukan karena situasi aneh tadi, Zhang Fan bisa saja menggunakan beberapa cara untuk memperlambat ular itu, tetapi sekarang sudah terlambat. Dengan kecepatan ular iblis berkepala manusia yang mengerikan, jarak satu mil hanya sekejap mata. Kalau dipikir-pikir sekarang, ular iblis berkepala manusia itu terlihat berbeda dengan sebelumnya. Tubuhnya yang besar telah menyusut beberapa ukuran, seolah-olah beberapa lapisan daging telah terkelupas. Ekor ular yang telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya belum pulih. Ini menunjukkan bahwa serangan periziyi, dirinya sendiri, dan Yongye serta yang lainnya bukannya tanpa efek. Retakan besar di tanah telah tertutup, dan energi jahat dan energi bumi yang tak ada habisnya telah hilang. Setidaknya sekarang, ular iblis berkepala manusia tidak lagi abadi. Ini bisa dihitung sebagai kabar baik. Di sisi lain, situasinya tidak begitu baik. Citra virtual bumi abadi yang sempurna masih mengambang di atas kepala ular iblis berkepala manusia, dan tubuhnya menjadi semakin padat. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk mengatakan bahwa itu bukanlah keberadaan fisik. Terate hitam yang mengelilingi ular iblis berkepala manusia juga mengalami perubahan besar. Dari dalam keluar, dari tengah ke kelopak, warnanya berubah dari hitam menjadi putih, lapis demi lapis. Sekilas, tampak seperti bunga hitam dan putih yang aneh. Melihat ini, wajah pucat Zhang Fan menjadi semakin mengerikan. Situasi ini jelas merupakan hasil dari kebangkitan roh primordial Dewa Bumi Lu Yu. Roh itu terus-menerus menyerap energi spiritual di langit, menggantikan energi jahat dengan energi spiritual. Jika proses ini selesai, kekuatan ular iblis berkepala manusia akan meningkat beberapa kali lipat, dan benar-benar akan sama kuatnya dengan roh primordial bumi sempurna pada puncaknya. Jika itu benar-benar terjadi, Zhang Fan dan yang lainnya tidak akan mampu melarikan diri, apalagi menghentikannya dari mendapatkan tubuh bumi sempurna abadi. Ribuan pikiran melintas di benak Zhang Fan. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu. Dalam waktu yang sangat singkat ini, ular iblis berkepala manusia semakin dekat dengannya. Dia bahkan dapat melihat dengan jelas wajah kaku ular iblis berkepala manusia, wajah jelas bayangan virtual Lu Yu, dan bahkan detail terkecil. Kakak Zhang, sembunyikan. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita yang penuh kecemasan memasuki telinganya. Apakah itu Xing Lan? Samar-samar itu adalah suara peri Xing Lan. Namun, pada saat kritis ini, Zhang Fan tidak berani terganggu, bahkan jika dia melihat sekeliling. Hatinya sedikit tergerak, tetapi dia segera menariknya kembali. Melihat ular iblis berkepala manusia mendekat, dia tidak bergerak sedikitpun. Dia tidak bersembunyi seperti yang dikatakan peri Xing Lan, dia juga tidak menggunakan tipu daya apapun. Sebaliknya, dia melihat ke suatu arah sejauh yang dia bisa. Kemudian, di antara alis Zhang Fan, ada sedikit kegembiraan, dan sebuah senyuman tiba-tiba muncul. Selain dia, perhatian semua orang tertuju pada ular iblis berkepala manusia dan tubuhnya. Tidak seorang pun menyadari bahwa prasasti Dewa Rumah Ungu, yang runtuh selama pengejaran sebelumnya, telah didirikan pada waktu yang tidak diketahui. Baiklah. Zhang Fan menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia menarik kembali pandangannya, dan bahkan melupakan ular iblis berkepala manusia yang mendekat, dan perlahan menutup matanya. Hah. Dari kejauhan, terdengar dua suara terkejut dari arah yang berbeda. Keduanya adalah suara perempuan yang jelas dan merdu. Peri Ziyi, Peri Singlan. Kebanyakan orang tertarik dengan perubahan yang nyata pada ular iblis berkepala manusia, dan terkejut dengan kekuatannya yang mengerikan. Hanya mereka berdua yang menatap tajam ke wajah Zhang Fan, seolah-olah mereka sangat berharap dia akan menggunakan beberapa trik untuk membalikkan keadaan. Selain mereka berdua, tak seorang pun yang menyangka bahwa Zhang Fan akan mampu lolos dari ular iblis berkepala manusia, yang mana mempunyai tingkah laku seperti Dewa Bumi Sejati. Oleh karena itu, perubahan mendadak pada perilaku Zhang Fan tidak luput dari perhatian mereka. Apa yang sedang dia coba lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Sebuah pertanyaan terlintas di benak kedua wanita cantik itu secara bersamaan. Lalu, jawabannya muncul di depan mereka. Hehehe. Suara tawa seorang lelaki tua tiba-tiba menyebar ke seluruh provinsi Zifu. Ada sedikit sinisme, kekasaran, dan kebanggaan dalam tawa lelaki tua itu. Ketika tawa itu memasuki telinga semua orang, entah mengapa, sebuah pemandangan aneh muncul di benak semua orang. Seorang lelaki tua malang berdiri kaku tanpa bergerak seperti patung kayu. Hanya ketika tangan kecil seputih salju menyekat tubuhnya dengan kain, ia akan memperlihatkan secercah senyum, dan ia menjadi semakin malang. Seolah-olah ia akan mengulurkan tangannya setiap saat untuk meraih tangan kecil itu dan tidak melepaskannya. Saat tawa itu bergema, sinar cahaya ungu melesat ke langit dan menyinari daratan. Cahaya ungu itu sebening air, dan kekuatannya dahsyat dan tak tertandingi. Pertama, ada delapan monumen ilahi keluarga Z, diikuti oleh monumen ilahi keluarga Z terbesar di tengah. Cahaya ungu tampaknya tidak memiliki batas, dan kecemerlangan yang menyelaukan terus meningkat hingga ungu menjadi satu-satunya warna, aura, dan kekuatan di dunia. Dari yang tadinya diam, menjadi yang menguasai dunia dan menguasai sembilan langit, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Apa yang telah terjadi? Monumen ilahi keluarga Z. Jadi begitu. Ada yang ragu-ragu, ada yang terkejut, dan ada yang terkejut. Yong Ye dan yang lainnya menyadari ketidaknormalan itu, dan pikiran putus asa mereka muncul lagi. Hahaha. Aku sudah lama menoleransimu. Suaranya masih sama, dan nadanya bahkan lebih tak tertahankan. Namun, ketika memasuki telinga semua orang, suara itu membawa kekuatan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dunia itu sendiri sedang menegur mereka. Ledakan. Pilar cahaya ungu seukuran bukit tiba-tiba jatuh dari langit, dan langsung menjebak ular iblis berkepala manusia. 1019. Mengaum. Gemuruh dahsyat mengguncang seluruh dunia. Gemuruh itu dapat menghancurkan sebuah kota, membalikan aliran sungai, dan menyebabkan gunung runtuh. Namun, pada saat itu, ada kesedihan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, ular iblis berkepala manusia dan bayangan virtual bumi abadi di atas kepalanya langsung diselimuti oleh pilar cahaya ungu besar. Begitu memasuki pilar cahaya ungu, ular iblis berkepala manusia itu tampak tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa lagi bergerak bebas. Ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan perlahan membungkuk. Seolah-olah ia membawa beban lima gunung, dan seluruh dunia menekan punggungnya. Meskipun semua tanda-tandanya, meskipun bumi hancur, dan raungan tak berujung, ular iblis berkepala manusia itu terus ditekan. Laut dan es yang mengapung di atasnya terus surut ke segala arah. Bumi melengkung dari kedalaman laut, seolah-olah gunung berapi telah meletus dan membangun kembali daratan. Dalam sekejap mata, laut berubah menjadi ladang murbei, dan bumi yang melengkung muncul di bawah kaki ular iblis berkepala manusia. Transformasi dahsyat dari laut menjadi daratan pun selesai begitu saja. Pada saat itu, monumen suci keluarga Lizzie meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh dunia berubah menjadi warna ungu, dan hanya butuh satu tarikan napas. Kecepatannya bagaikan kilat. Pilar cahaya ungu itu mencapai langit sepenuhnya, dan badai ungu yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari sekitarnya. Kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Saat ular iblis berkepala manusia meraum dan pilar cahaya ungu meletus dengan kekuatan mengerikan, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Semua orang tercengang melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Tidak seorang pun menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi di matanya. Sama saja seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Di mata lainnya, ada langit berbintang yang luas yang memenuhi seluruh mata. Hanya pupilnya yang seperti lubang hitam yang tampaknya mengarah ke dunia lain. Melalui pupil, orang dapat melihat bahwa pohon fusang diselimuti oleh api kemasan. Sungguh menakjubkan dan tak terukur. Seperti pilar api yang mengjulang ke langit, tak terhampiri. Di pohon fusang, seekor gagak emas bertengger. Ketiga kakinya berada di dahan, dan sayapnya terbentang. Burung itu tampak seperti bisa mengepakkan sayapnya dan terbang kapan saja. Burung itu akan berubah menjadi matahari merah, menghilangkan semua kabut, dan membuka tirai cahaya. Refleksi burung gagak emas. Kemampuan ilahi ini dieksekusi oleh Zhang Fan dengan mengorbankan esensi darah Gritsun Golden Crow. Itu mengandung kekuatan besar yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengukurnya. Di masa lalu, Peri Moling hanya menyerap setetes esensi darah gagak emas, dan dia telah menerobos batas alam bawaan dan mencapai alam perubah bentuk, menjadi iblis besar perubah bentuk. Dua tetes sisanya disempurnakan ke mata Zhang Fan, membentuk pantulan gagak emas yang hanya bisa digunakan dua kali. Di mata lautan angin, untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, Ji Hao harus meminum setetes darah Gold Crow dan melemparkannya sekali. Meskipun naga angin primordial kuat, di bawah cahaya gagak emas, ia sama sekali tidak berdaya dan mati dalam satu pukulan. Bahkan Zhang Fan tidak yakin berapa batas kekuatannya. Di dunia ini, ada untung dan rugi. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak pula yang akan Anda tuai. Menggunakan setetes Gold Crow's Blood Essence sebagai harga, bagaimana mungkin kekuatan dari kemampuan ilahi yang hebat bisa menjadi lemah. Namun, pada saat ini, Zhang Fan dengan paksa menekannya. Dia menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk sementara menekan Golden Crow image yang siap dilepaskan. Belum waktunya. Zhang Fan duduk bersilah, hatinya tenang, tanpa riak apapun. Dia hanya memusatkan perhatiannya ke depan. Di sana, di bawah pilar cahaya ungu, tubuh besar ular iblis berkepala manusia tiba-tiba tampak sedikit kabur. Di sekelilingnya, gumpalan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi pita sutra. Seperti tinta yang dituangkan ke dalam air, mereka terus-menerus mencair hingga menghilang. Di tengah tawa lelaki tua Dabay, pilar cahaya umu itu menyusut sedikit demi sedikit, menjadi semakin kuat. Kekuatannya juga meningkat selangkah demi selangkah. Di dalam pilar cahaya, tubuh ular iblis berkepala manusia perlahan menyusut. Lapisan besar gas hitam terkelupas dan musnah. Seluruh tubuhnya terus tenggelam ke daratan yang baru terbentuk yang baru saja terbentuk dari laut dan bumi. Dalam waktu singkat, kurang dari separuh tubuhnya telah tenggelam ke dalam tanah. Sebagian kecil tubuhnya terbenam ke dalam tanah, sedangkan bagian tubuhnya yang lain terus meliup-liup dalam gemuruh, seakan-akan hendak ditarik keluar dari bumi. Kekuatan yang menggetarkan bumi itu serupa dengan sebelumnya, tetapi kali ini, memberi orang perasaan bahwa matahari terbenam di barat. Orang tua Dabay, Zhang Fan hampir menggigit tangannya sendiri. Meskipun dia telah berjanji untuk bekerja sama dengan lelaki tua itu, dia tidak menyangka lelaki tua yang malang itu memiliki kekuatan seperti itu. Prasasti suci keluarga Zee adalah harta karun paling berharga di dunia. Prasasti ini sudah ada saat negara keluarga Zee masih menjadi bagian dari alam surga. Harta karun semacam itu tidak bisa diukur begitu saja dengan artefak surgawi. Zhang Fan sudah menduga betapa mengerikannya hal itu. Namun, dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Selain itu, lelaki tua Dabay sangat takut pada makhluk abadi di daratan, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Sekarang, saat dia melihat lelaki tua Dabay menggunakan kekuatan Prasasti suci keluarga Zee untuk meledakkan pilar cahaya ungu ini, kekhawatiran terakhirnya akhirnya teratasi. Pada saat ini, yang ia butuhkan adalah menunggu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Kekuatan yang meledak saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna seperti dia. Setelah menenangkan diri dan melihatnya, Zhang Fan mengetahui apa yang ditunggu oleh lelaki tua Dabay. Dia telah menahan diri dan baru bergerak sekarang. Sekilas, ular iblis berkepala manusia itu tampak tidak banyak berubah. Selain ditekan ke tanah dan menyusut, tampaknya tidak ada perbedaan. Namun, di mata Zhang Fan, perubahan kecil sama menariknya dengan kunang-kunang di malam hari. Teratai hitam. Tidak, sekarang seharusnya disebut cacar. Di sekitar tubuh ular berkepala manusia itu, bunga teratai hitam yang terus-menerus muncul dan menghilang telah sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, bunga-bunga itu digantikan oleh bunga-bunga putih kristal yang mekar di kehampaan dan kemudian menghilang dalam cahaya ungu. Hujan bunga surgawi. Dengan bunga surgawi sebagai perlindungan, jatuhnya bunga surgawi melambangkan hilangnya sejumlah besar cahaya ungu. Seiring berjalannya waktu, jumlah bunga surgawi berkurang, dan cahaya ungu menjadi semakin menindas. Jadi begitu. Zhang Fan tiba-tiba mengerti, dan kebenciannya terhadap lelaki tua Malang Dabay pun berkurang banyak. Dari perubahan mendadak bunga surgawi seputih salju, pemahaman lelaki tua Dabay tentang situasi pertempuran dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Hilangnya gas hitam itu berarti ular iblis berkepala manusia, atau roh primordial dari bumi yang sempurna abadi, perlahan-lahan mulai bangkit. Ketika teratai hitam berubah menjadi bunga surgawi, itu berarti roh primordial Lu Yu berada di atas angin. Tak lama lagi, ia akan bangun dan sepenuhnya mengendalikan tubuh ular iblis berkepala manusia itu. Jika itu benar-benar terjadi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dengan kekuatan besar ular iblis berkepala manusia itu sendiri, kendali roh primordial Lu Yu, dan semua jenis kekuatan magis yang kuat, tubuh dewa bumi sempurna sudah ada di dalam tas, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat ini, roh primordial Lu Yu hendak terbangun dan hendak melepaskan diri dari jeratan aura jahat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan saat ketika kesadaran dan kekuatan ular iblis berkepala manusia berada pada titik terlemahnya. Sebelumnya, meskipun ular iblis berkepala manusia itu hanyalah binatang buas, ia cukup kuat untuk mengalahkan segalanya. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak ada cara yang dapat mengalahkannya. Setelah itu, roh primordial Lu Yu akan sepenuhnya terbangun, menyerap energi spiritual, dan menggunakan kekuatan magis. Dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta lagi, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, kali ini tepat sekali. Saat itu adalah saat kekuatan lama pihak lain telah habis, dan kekuatan baru belum muncul. Tidak ada waktu yang lebih baik. Untuk sesaat, Zhang Fan sebenarnya merasa sedikit kagum pada lelaki tua Malang Dabe. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat meledak, pilar cahaya ungu yang setebal gunung kecil sekarang seukuran 10 orang. Di pilar cahaya, tubuh ular iblis berkepala manusia itu juga menyusut 90%, dan sebagian besar tubuhnya telah tenggelam ke dalam tanah. Bagian yang terekspos di permukaan hanya setinggi seseorang. Siapapun akan tahu bahwa itu adalah kepala botak terakhir. Di kejauhan, beberapa sosok berkumpul dengan hati-hati. Yong Ye, Reze Daoren, Peri Singlan, dan Peri Ziyi. Selain mereka berempat, ada sosok lain yang muncul dari balik bayangan tunggul pohon yang setengah patah. Iblis langit yang melarikan diri dari bayangan secara alamiah adalah iblis besar Sengoku. Bayangan iblis langit yang melarikan diri milik orang ini memang menakjubkan. Meskipun karena aura penindasan ular iblis berkepala manusia, namun tetap saja tersembunyi di bawah mata Zhang Fan dan yang lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Karena sudah lama bersembunyi, mengapa baru sekarang muncul? Yong Ye dan yang lainnya bertukar pandang, bingung. Iblis Sengoku tidak berniat berbicara dengan yang lain. Dia hanya berdiri diam di bawah tunggul pohon, menatap ular iblis berkepala manusia yang sedang berjuang di pilar cahaya. Matanya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sedikit memperhatikannya, Yong Ye dan yang lainnya menarik kembali pandangan mereka dan berbalik untuk melihat Zhang Fan dan pilar cahaya ungu. Setelah beberapa saat, Yong Ye menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka Dong Hua Zhenren memiliki kartu truf seperti itu. Reze Daoren mengangguk setuju. Ia melihat ke arah Prasasti Suci keluarga Z di tengah dan berkata dengan ragu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa berhubungan dengan jiwa instrumen Prasasti Suci. Dalam hal ini, Yong Ye dan Peri Singlan hanya bisa menggelengkan kepala dalam diam. Prasasti Dewa keluarga Z memiliki jiwa instrumen, dan tampaknya sangat kuat. Bahkan keturunan keluarga Z tidak tahu tentang ini, jadi mereka tentu saja tidak tahu bagaimana Zhang Fan bisa berhubungan dengan Tetua Dabe. Itu semua takdir. Mungkin inilah artinya terlahir dengan keberuntungan besar. Setelah sekian lama, Yong Ye mengalihkan pandangannya. Ia tampak iri dan cemburu pada saat yang sama, dan matanya penuh dengan emosi yang rumit. Dalam pandangan mereka, ini adalah saat terakhir, dan Tetua Dabe jelas berada di atas angin. Bahkan auman ular iblis berkepala manusia telah berhenti untuk sementara waktu. Namun, pikiran Zhang Fan benar-benar berbeda dari mereka. Seluruh tubuhnya menegang, dan dari saraf hingga konsentrasinya, dia sangat fokus. Inilah saat-saat terakhir, tetapi belum saatnya hasilnya diputuskan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Zhang Fan, yang telah memasuki ruang kesadaran keluarga Zee bersama Tetua Dabe beberapa kali dan sangat akrab dengan aura prasasti suci keluarga Zee, tahu bahwa Tetua Dabe sebenarnya sudah kehabisan akal. Jika Tetua Dabe memiliki kemampuan untuk menekan ular iblis berkepala manusia, mengapa dia begitu berhati-hati dan tidak berani bergerak sampai saat yang paling kritis. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai hari ini? Di bawah pengamatan yang cermat, Zhang Fan memperhatikan bahwa sembilan sinar cahaya ungu yang menerangi langit telah meredup, seolah-olah mereka telah kehilangan dukungan, dan perlahan-lahan menyebar menjadi gumpalan awan ungu. Pada saat yang sama, cahaya ungu pada pilar cahaya ungu juga semakin redup. Meskipun masih bisa menekan ular iblis berkepala manusia, itu memberikan perasaan seperti terbuat dari porselen atau kaca, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Segera! Tatapan mata Zhang Fan tampak mengandung makna. Di salah satu matanya yang bergambar burung gagak emas, burung gagak emas matahari besar tampak perlahan-lahan terbangun di pohon fusang, dan perlahan-lahan mengepakkan sayapnya. Cabang pohon fusang di bawah kaki Gritsun Golden Crow juga bergoyang ke atas dan ke bawah, seolah-olah siap berubah menjadi anak panah dan berubah menjadi matahari terbit. Hanya ada satu kesempatan. Zhang Fan terus mengulang dalam hatinya, keringat membasahi wajahnya. Tanpa sadar, seluruh perhatiannya terfokus pada ular iblis berkepala manusia. Ketika dia berdiskusi dengan Tetua Dabe, mereka berdua telah memperhitungkan segala macam kemungkinan skenario. Kemudian, Ramalan Dayan telah memungkinkannya untuk mengintip rahasia surga. Singkatnya, pikiran Zhang Fan jernih. Jika dia mengambil kesempatan itu, Dewa Bumi Sejati akan mati, jika dia gagal, dia akan mati. Sesederhana itu. Tanpa disadari, seolah-olah angin sepoi-sepoi yang sejuk membawanya, tubuh Zhang Fan perlahan melayang ke udara. Energi spiritual di sekitarnya tertahan, dan hanya cahaya di matanya yang seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Perilakunya yang tidak biasa tentu saja tidak luput dari perhatian orang lain. Yong Ye dan yang lainnya yang sudah santai menjadi waspada pada saat yang sama. Namun, kewaspadaan mereka sudah terlambat. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan berakhir dalam sekejap. Itu seperti mimpi. Zhang Fan kecil, aku tidak sanggup melakukannya lagi. Semuanya tergantung padamu. Hanya ada satu kesempatan. Suara Tetua Dabai terdengar lemah untuk pertama kalinya. Kesan yang diberikannya adalah bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang sedang sekarat, gemetar saat berbicara. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara ledakan teredam, dan pilar cahaya ungu itu tiba-tiba hancur. Kristal-kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seolah-olah seluruh dunia telah hancur berkeping-keping. Ledakan. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras, seperti awal mula dunia. Langit, bumi, laut, bahkan angin bergetar dalam suara yang menggetarkan bumi. Pilar cahaya ungu runtuh. Ular iblis berkepala manusia meledak. Saat pilar cahaya ungu itu runtuh, lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh ular iblis berkepala manusia. Itu seperti balon yang mengeluarkan udara kemana-mana, dan energi jahat yang tak terbatas melonjak keluar darinya. Sejak munculnya retakan raksasa itu, aura ular iblis berkepala manusia akhirnya jatuh ke dasar. Aura itu samar-samar terlihat, dan hampir menghilang dari indera semua orang. Perasaan ini seperti perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan sebelum munculnya pilar cahaya ungu, yang menutupi langit dan menutupi bumi dan menekan dunia. Tidak diragukan lagi bahwa saat itulah ia berada pada titik terlemahnya. Waktu yang lama berlalu dalam sekejap mata. Tubuh ular iblis berkepala manusia hampir runtuh, dan bayangan maya luyu juga menjadi transparan. Bahkan, bayangan itu bahkan lebih tidak terlihat daripada saat pertama kali muncul. Akan tetapi, ini hanya permukaannya saja, dan terjadi dalam sekejap. Hal ini tidak sulit dilihat dari ekspresi citra virtual luyu yang tiba-tiba menjadi seratus kali lebih hidup. Awalnya, kedua sisi timbangan itu sama. Sekarang energi jahat di satu sisi telah menghilang, jiwa esensi luyu tidak lagi tertekan, dan langsung terbangun. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum gelombang sebelumnya meredah, gelombang lain muncul. Energi spiritual di langit melonjak, saling bertabrakan membentuk siklon, badai, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh dunia. Sumber dari semua ini adalah jiwa esensi luyu. Jika energi spiritual diserap oleh jiwa esensi luyu dan langsung mengisinya kembali, membentuk kekuatan suci dalam sekejap mata, belum lagi Zhang Fan saat ini, bahkan jika dia mendapatkan peta bintang siklus surgawi dari sekte karakteristik Dharma, dia tidak akan sebanding dengannya. Dengan musuh yang kuat di depannya dan tekanan hidup dan mati, Zhang Fan meraung dan menyerang dengan berani. Wuih! Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari matanya. Ketika dia melihat lagi, tidak ada apapun di atas pohon fusang. Api telah padam, dan pohon fusang itu tersembunyi, dengan cepat menghilang. Sebaliknya, seekor gagak emas mengembangkan sayapnya, mengacungkan cakarnya, dan berubah menjadi kecemerlangan matahari. Namun, di matanya, seekor gagak emas mengembangkan sayapnya dan mengembangkan cakarnya. Kelinci Giyok tenggelam di barat, gagak emas mengepakan sayapnya, dan matahari terbit dari timur. Cahaya kemasan di mata Zhang Fan bersinar begitu terang sehingga hampir berubah menjadi api kemasan matahari. Kemudian, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Pada saat itu, roh primordial Lu Yu tampaknya juga merasakan sesuatu, dan dia juga berbalik. Dalam sekejap, mereka saling berhadapan dari segala arah dan tiba-tiba cahaya gagak emas meletus. Waktu seakan berhenti pada saat itu, terpisah oleh jarak lebih dari seribu kaki, mereka berdua saling berhadapan dan berdiri dengan tenang. Waktu dapat dibekukan, tetapi kekuatan suci yang diberikan tidak dapat ditarik kembali. Dalam kurun waktu sesingkat itu, yang begitu kecil hingga tak dapat diukur, di mata Zhang Fan, pemandangan burung gagak emas berubah menjadi matahari dan menyebarkan cahayanya ke seluruh dunia terulang miliaran kali. Lambat laun, pemandangan seorang lelaki setengah bayar berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke langit terpantul di matanya. Samar-samar, dia bisa melihat senyum pahit di sudut mulutnya. Ledakan. Waktu yang membeku hancur seakan-akan diisi ulang dan dipercepat. Segala sesuatu di depannya terjadi dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Jiwa esensi Luyu baru saja menyerap sebagian energi spiritual dan sedikit menstabilkan tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul entah dari mana. Di pohon fusang, Gritsun Golden Crow membubung tinggi ke angkasa. Kabut di seluruh dunia menghilang, hanya menyisakan cahaya yang menyinari semua orang. Miliaran cahaya kemasan, seperti miliaran anak panah, meledak dari jiwa esensi Luyu. Pada saat itu, orang yang berubah menjadi matahari bukanlah Zhang Fan, tetapi Luyu. Cahaya kemasan itu menyilaukan seperti matahari di siang hari di musim panas. Wajah dan tubuh Luyu berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah dia mencair di bawah cahaya seperti es dan salju. Sedikit demi sedikit, dia menghilang tanpa suara tertiup angin. Tiba-tiba, pemandangan menghilangnya Lu Feng muncul di pikiran Zhang Fan. Pemandangan di depannya dan pemandangan dalam benaknya terulang kembali. Lambat laun, ia merasa tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Kelegaan, penyesalan, dan kegembiraan yang dirasakan Lu Feng sebelum dia menghilang, dan senyum pahit, kesedihan, serta kengganan di wajah Luyu. Semuanya saling terkait dan tidak bisa lagi dipisahkan. Waktu, takdir. Waktu, takdir. Suara lembut dengan kebanggaan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhang Fan. Ketidakmauan dan kepahitan seperti itu, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Seorang pria yang kuat di generasinya, seorang yang tak terkalahkan dan abadi di alam semesta, dia jelas mendominasi dunia. Dia pernah berpikir bahwa dunia ini besar dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Baik itu guru yang tiada taraf atau kekuatan langit dan bumi, dia tidak menempatkan mereka di matanya. Agar hidup sepanjang langit dan bumi, tidak membusuk bersama rumput dan pohon, tujuan akhir dari semua kehidupan, di mata Luyu, itu hanyalah masalah sepele. Bakat seperti itu, bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari takdir. Setelah bencana yang tak terduga, ratusan perhitungan, banyak pencadangan, dan akhirnya tidak berhasil, selain takdir, apalagi yang bisa dikatakan. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Lupakan. Lebih baik kembali, lebih baik kembali. Pada saat terakhir, Zhang Fan sepertinya dapat melihat bahwa Luyu berbalik, tersenyum masam dan melambaikan tangannya, samar-samar dengan sedikit kelegaan dan sedikit peringatan. Akhirnya, bang terdengar suara keras, ribuan sinar cahaya. Ratusan juta sinar cahaya kemasan berhamburan, bagaikan bola cahaya kemasan yang melesat ke langit. Di daratan yang menerobos lautan dan muncul, juga memancar puluhan ribu sinar cahaya kemasan, dan permusuhan yang tiada habisnya pun dimusnahkan. Pada akhirnya, di mata Zhang Fan, di mata semua orang, bola cahaya kemasan itu melesat ke angkasa, bagaikan matahari kedua, bersaing dengan matahari merah, di saat yang paling gemilang, bagaikan meteor kembang api yang menghilang. Satu generasi kebanggaan surga, tanah abadi, telah jatuh. Sangat cemerlang, kembali diam. Saat langit dipenuhi bintang-bintang berjatuhan, suara desahan masih terngiang di telinganya, di mata Zhang Fan, warna kompleks berkelebat. Momen sebelum jatuhnya tanah abadi, Lu Yu, suara sedih, nada enggan, senyum masam abadi, peringatan terakhir, dan mata puas, selalu tertinggal di dalam hatinya, terulang ribuan kali. Dalam waktu singkat, dia seolah membaca jalan hidup Lu Yu, puncak kesombongan, ketidakberdayaan dalam menghadapi takdir, kengganan untuk berjuang, dan akhirnya berubah menjadi lebih baik kembali. Untuk hasil ini, Lu Yu mungkin telah memperkirakannya bertahun-tahun yang lalu. Ada berbagai macam hal aneh di dalam tubuh tanah abadi, semuanya mencerminkan kontradiksi semacam ini, tidak hanya untuk berjuang melawan takdir, tetapi juga untuk mewariskan jubah. Tanah abadi, Lu Yu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus mulai dari mana. Jelas, dia hampir terbunuh berkali-kali, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun kebencian. Jika dia benar-benar ingin menyimpulkannya, itu hanya dapat diringkas dalam dua kata. Pahlawan yang tragis. Lupakan. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu kembali tenang. Saat ini, dunia menjadi sunyi, seperti setelah badai. Tiba-tiba, ledakan. Seolah-olah gas itu dikompresi tanpa henti, lalu ditembakkan keluar dari lubang sempit. Suara teredam terdengar dari belakang Zhang Fan. Ki spiritual pemakan harta karun. Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, dia langsung bereaksi. Berbeda dari Yong Ye dan yang lainnya, Zhang Fan tahu apa itu, bagaimana mungkin dia tidak peduli. Tiba-tiba ketika menoleh ke belakang, dia melihat gumpalan gas abu-abu menyembur keluar dari mulut dan hidung tubuh makhluk abadi itu. Tubuh sang bumi sempurna abadi tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah ia sedang menghirup dan mengembuskan asap. Wus-wus. Beberapa suara yang menusuk udara datang dari beberapa arah, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, merobek langit. Tak perlu dikatakan, itu adalah Yong Ye dan yang lainnya. Zhang Fan bahkan tidak menoleh, dan matanya bagaikan kilat, menatap pusat masa gas abu-abu. Di sana, cahaya tipis bagaikan jaring laba-laba berkelebat. Seketika, dengan suara keras, boom, masa gas berwarna abu-abu itu tiba-tiba meledak, dan menyebar ke seluruh dunia. Ketika terkondensasi, warnanya menjadi abu-abu. Tidak seorang pun akan menganggapnya sebagai hal yang baik jika mereka tidak mengetahuinya. Namun, begitu menyebar, itu adalah sepotong besar cahaya harta karun yang menyilaukan yang menutupi dunia. Melalui cahaya yang menyilaukan, mata Zhang Fan tiba-tiba memantulkan gas tipis yang tembus cahaya. 1020. Gumpalan gas tipis tembus pandang itu seperti naga di awan, ular di rumput, atau ikan loah yang berenang di tanah. Gumpalan itu sangat lentur, samar-samar terlihat, dan jika seseorang tidak berhati-hati, gumpalan itu akan menghilang tanpa jejak. Melihat gumpalan gas tipis ini, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Inilah kispiritual pemakan harta karun yang sesungguhnya. Dari semua harta yang ditinggalkan Lu Yu, selain tubuh fisiknya yang tak tertandingi, ini adalah yang paling mengerikan. Dapat dikatakan bahwa identitas orang nomor satu di alam semesta juga sebagian diperoleh dari harta karun ini. Bagaimanapun juga, Zhang Fan tentu saja tidak bisa melupakannya. Dalam sekejap mata, suara angin bertiup mendekat, dan suara angin serta awan yang bergelombang beriak ke segala arah. Tanpa menoleh ke belakang, dalam lingkup indera ketuhanan Zhang Fan, jelas terlihat proses setiap orang menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan cahaya harta karun yang memenuhi dunia. Cahaya harta karun ini disempurnakan oleh makhluk abadi daratan menggunakan kispiritual pemakan harta karun untuk menelan tambang yang tak terhitung jumlahnya, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Itu lebih kuat daripada bahan pemurnian apapun. Ciri khas dari kispiritual pemakan harta karun adalah setiap kali berpindah pemilik, kiharta karun yang terkumpul akan lenyap, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu memurnikannya ketingkatan tertinggi sejak zaman dahulu. Rahasia-rahasia ini tidak diketahui oleh Yong Ye dan yang lainnya. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergabung dalam proses pengumpulan cahaya harta karun satu per satu. Zhang Fan berbeda, dia menatap tempat di mana cahaya harta karun itu paling pekat, dan perlahan-lahan mengulurkan dua jarinya. Pada awalnya, ia sangat lambat, tetapi di tengah jalan, ia secepat kilat, menyusut hingga ekstrim. Ketika dia menarik telapak tangannya, gumpalan kecil gas bening dapat terlihat meliuk-liuk seperti ular di antara kedua jarinya, seolah tidak mau ditahan. Berkumpul dan menyebar, muncul dan menghilang. Dalam sekejap mata, gumpalan kecil gas ini terpelintir keluar dari selas-sela kedua jarinya. Meskipun dia terkejut, Zhang Fan tidak panik. Dari informasi yang ditinggalkan oleh Lu Yu, dia sudah memahami akar dari kis spiritual pemakan harta karun. Kedua jarinya terkatup dan terpelintir, dan butiran darah merah terang merembes keluar, memasuki inti kis spiritual pemakan harta karun. Dalam sekejap, gumpalan kecil gas ini mula-mula berubah menjadi merah terang, bagaikan benang darah, lalu memudar, kembali ke penampilannya yang tembus cahaya. Penampakannya tidak berubah, tetapi tidak lagi memberontak. Sebaliknya, ia dengan lembut melingkar dan melilit jari Zhang Fan seperti cincin tembus pandang. Pada saat yang sama, rasa lapar yang kuat muncul dari hati Zhang Fan. Pada saat yang sama, rasa lapar yang kuat muncul dari hati Zhang Fan. Jika Zhang Fan mengandalkan intuisinya, dia akan mampu menelan segunung daging dalam satu tegukan bahkan jika daging itu diletakkan di depannya. Namun, dia tahu betul bahwa ini bukan rasa laparnya sendiri. Itu jelas rasa lapar energi spiritual pemakan harta karun. Ketika darah esensi memasuki tubuhnya, keduanya menjadi satu, jadi dia merasakan hal yang sama. Penyempurnaan kiroh pemakan harta karun berbeda dari harta karun lainnya di dunia. Selama setetes esensi darah dimasukkan, maka secara alamiah akan beredar sesuai keinginan. Kecuali pemilik esensi darah itu jatuh, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Sekarang setelah Dewa Bumi, Lu Yu, telah tumbang, ki spiritual pemakan harta karun telah menjadi objek tanpa Tuhan. Tentu saja, itu mudah ditaklukkan oleh Zhang Fan. Sekarang setelah Dewa Bumi, Lu Yu, telah tumbang, ki spiritual pemakan harta karun telah menjadi objek tanpa Tuhan. Tentu saja, itu mudah ditaklukkan oleh Zhang Fan. Baru pada saat itulah dia menghela napas lega dan rileks. Meskipun proses Zhang Fan mengumpulkan ki spiritual pemakan harta karun dilakukan dalam sekejap mata, semua orang yang hadir jeli. Bahkan dalam proses pengumpulan ki spiritual pemakan harta karun, mereka masih dapat dengan mudah melihat semuanya. Tiba-tiba wajah mereka berubah. Meskipun mereka tidak tahu sejelas Zhang Fan, tidak sulit menebak bahwa ki spiritual pemakan harta karun ada hubungannya dengan tubuh fisik Dewa Bumi. Ki spiritual pemakan harta karun setara dengan tubuh fisik Dewa Bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat itu, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Zhang Fan. Zhang Fan menutup mata terhadap tatapan mata mereka yang baik dan jahat padanya. Dia hanya mengulurkan lengan bajunya dengan santai. Lengan langit dan bumi. Angin menderu dan menutupi langit. Ketika langit dan bumi kembali cerah, ki spiritual pemakan harta karun yang memenuhi dunia telah hilang. Ki spiritual pemakan harta karun hingga saat Zhang Fan menggunakan lengan langit dan bumi, itu hanya sesaat. Ki spiritual pemakan harta karun tidak menyebar jauh dan secara alami tersapu olehnya. Setelah memperkirakan secara kasar, Zhang Fan mendesah. Demi mengumpulkan ki spiritual pemakan harta karun, dia menunda sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, ki spiritual pemakan harta karun diambil oleh Ziyi, Yong Ye, dan yang lainnya. Setelah memotong pinggangnya, hanya tersisa setengahnya. Meskipun ki spiritual pemakan harta karun tidak dapat diserap oleh ki spiritual pemakan harta karun lagi, itu adalah harta langka yang dapat digunakan untuk memurnikan dan meningkatkan harta karun. Tidak mengherankan bahwa dia, sebagai ahli alat, merasa kasihan. Sementara Zhang Fan merasa kasihan, Yong Ye dan yang lainnya pun tampak tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa jika ki spiritual pemakan harta karun diambil, tetapi sekarang bahkan ki spiritual pemakan harta karun pun diambil. Dengan kata lain, dia memakan dagingnya dan bahkan tidak menyisakan supnya. Ini terlalu berlebihan. Apakah dia tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Yong Ye dan yang lainnya menatap Zhang Fan dengan tatapan tidak bersahabat dan berpikir dalam hati. Mereka baru saja melihatnya membalikkan keadaan dari jalan buntu. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Mereka tidak tahu kapan dia menghubungi roh monumen dewa keluarga si. Sekarang, mereka tidak bisa tidak memiliki keraguan dan waspada. Zhang Fan tidak merasa itu terlalu berlebihan dan dia tidak takut menimbulkan kemarahan publik. Dengan ki spiritual pemakan harta karun di tangannya, dia sudah berada di posisi yang sangat menguntungkan. Menghadapi tatapan semua orang, dia tersenyum dan melambaikan tangannya di belakangnya. Dia tampak sangat bebas dan tenang, tidak ada sedikitpun jejak asap atau api. Akan tetapi, lambayan tangannya saja membuat jantung semua orang berdebar kencang dan mereka menelan semua keraguan mereka. Tubuh dewa bumi yang duduk di belakang, tak bergerak seperti benda mati, tiba-tiba bergetar. Kekuatan mengerikannya dilepaskan dan ada sedikit fluktuasi. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik yang tiada taraf muncul di hadapan semua orang. Sayapnya seperti salju dan pakaiannya seputih es. Dari ujung rambut hingga ujung kakinya, dia penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian. Namun, dia berdiri di samping Zhang Fan dengan patuh dan bahkan tidak melihat yang lain. Yun Hua bersayap, putri dari alam awan. Semua orang terkejut pada awalnya dan hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian, mereka menyadari mengapa Zhang Fan begitu percaya diri. Kesadaran peri Yun Hua terikat oleh tubuh dewa bumi. Kecuali jika tubuh itu dihancurkan, dia akan selalu menjadi boneka pemilik tubuh itu. Semua orang tahu betul hal ini. Namun, mereka tidak menyangka Zhang Fan mampu mengendalikan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Mereka saling memandang dan terdiam. Sebenarnya, mudah untuk mengatakannya. Ketika kispiritual pemakan harta karun berubah menjadi cincin dan melilit jarinya, pikirannya dapat terhubung dengan tubuh dewa bumi melalui kispiritual pemakan harta karun. Pada saat ini, pikirannya jernih. Berbeda dengan kiharta karun, kispiritual pemakan harta karun menelan enam harta karun abadi dan memurnikannya ke dalam enam bagian tubuh. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh dewa bumi dengan mengandalkan kispiritual pemakan harta karun. Saat dia mengolah teknik ini, Lu Yu mengetahui bahwa dia sedang memurnikan tubuh abadi. Satu-satunya cara untuk mengendalikan tubuh abadi ini, selain dari roh primordialnya sendiri, adalah melalui kispiritual pemakan harta karun. Bagaimanapun, selama dia tidak mati, kispiritual pemakan harta karun tidak akan mengubah pemiliknya, jadi tidak ada bahaya. Sekarang, pengaturan yang disukai surga ini sebenarnya menguntungkan Zhang Fan. Meski waktunya masih singkat dan dia belum bisa memahami penggunaan kispiritual pemakan harta karun, pengendalian tubuh, pengeluaran enam harta karun abadi dan sebagainya, namun itu tidak menghalanginya untuk berkomunikasi dengan tubuh melalui kispiritual pemakan harta karun dan memerintah boneka itu untuk keperluannya sendiri. Dengan penglihatan mereka, Yong Ye dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa mata peri Yun Hua yang tertunduk penuh dengan rasa malu, tak berdaya dan pasrah. Dia merentangkan sayapnya dan menyentuh bahu Zhang Fan. Keduanya sangat dekat dan dia bisa menyerang kapan saja. Dalam jarak sedekat itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, itu sudah cukup untuk membuatnya panik. Namun, dalam situasi seperti itu, tidak peduli seberapa engganya dia, Yun Hua tidak bergerak sedikitpun. Dia berdiri di samping seperti seorang pelayan, pasrah pada nasibnya. Apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan semuanya? Begitu peri Yun Hua muncul, situasinya akan berbeda. Pihak Zhang Fan memiliki kekuatan absolut. Ada dirinya sendiri, Peri Moling yang berdiri di bahunya dan menatap semua orang dengan tajam, dan boneka Yun Hua. Kombinasi ketiganya akan lebih baik daripada Yong Ye dan dua lainnya. Peri Ziyi dan Iblis Semoku tidak mudah dikatakan karena mereka sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan. Dengan tambahan Master of the Sacred Monument dari keluarga Ziyi, Elder Dabe, pihak Yong Ye tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika dia bisa berada di perahu yang sama dengan Ziyi dan Qian Mu dan sepenuhnya berpikiran sama, ditambah dengan fakta bahwa Peri Singlan tidak ragu-ragu dan tidak peduli dengan persahabatan mereka, ada kemungkinan tertentu. Namun, ini terlalu sulit dan hampir dapat diabaikan. Saat Yong Ye dan Reze merenung, wajah cantik Peri Singlan dipenuhi rasa malu dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Peri Ziyi tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di samping Zhang Fan. Dia membelai pedang pembunuh perihukuman dewa di tangannya dan menatap Yong Ye dan dua lainnya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Sengoku Dimen juga diam-diam melangkah maju dan berdiri di samping Zhang Fan. Momentumnya hilang dan tidak ada cara untuk bersaing. Lupakan. Yong Ye melambaikan tangannya dengan kecewa dan benar-benar menyerah untuk bersaing dengan Zhang Fan. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Dong Hua Imortal, apakah kamu masih ingat janjimu? Menyelamatkan orang. Zhang Fan tersenyum. Meskipun dia sama sekali tidak takut pada Yong Ye dan yang lainnya, dia tidak ingin menjadi musuh mereka. Terutama persahabatan antara Reze Daoren dan Peri Singlan sudah cukup baginya untuk membuat keputusan. Mengenai beberapa keraguan Yong Ye dan yang lainnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau saat dia masih muda, kelakuan mereka sudah cukup membuatnya ingin membunuh mereka, apalagi sampai menolong mereka seperti yang dijanjikan. Namun sekarang berbeda. Dengan membaiknya kondisi mentalnya, selama mereka tidak bertindak pada akhirnya, hal-hal lain tidak akan meninggalkan jejak lagi di hati Zhang Fan. Tanpa ragu, bahkan tanpa jeda sedikitpun, dia berkata, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saudara Yong Ye, jangan ragukan saya. Asalkan kau menemukan petunjuknya, kau bisa datang ke sekte karakteristik Dharma untuk menemuiku, aku pasti akan membantumu. Apa yang dikatakan Zhang Fan tidak diluar dugaan Yong Ye dan yang lainnya. Lagipula, mustahil baginya untuk mengikuti mereka bertiga mencari petunjuk. Hasil seperti itu sudah diduga. Baiklah, sepakat. Senyum muncul di wajah Yong Ye. Ia memberi isyarat kepada Reze Daoren dan Prising Lan, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, kami bertiga akan pergi sekarang. Setelah menemukan petunjuk, kami akan pergi ke sekte karakteristik Dharma untuk mengunjungi saudara Zhang. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa keraguan sedikitpun. Di bawah tatapan enggan Prising Lan, mereka bertiga perlahan-lahan berjalan menjauh dan akhirnya menghilang dari pandangan Zhang Fan. Terima kasih telah menonton!